Saat energi gelap muncul, bahkan Yao yang menyerang ke depan segera gemetar. Energi gelap adalah kekuatan yang tidak dapat mereka tembus. Dan hal yang tidak diketahui adalah musuh terbesar, menyebabkan kepercayaan diri Yao segera melemah. Ketujuh wanita itu semuanya tahu bahwa bahkan suami mereka sendiri belum sepenuhnya memahami energi gelap. Sedangkan bagi mereka, mereka hanya tahu bahwa itu mengandung energi spasial yang kuat dan tidak ada yang lain. Namun, Yao menyesuaikan mentalitasnya dengan sangat cepat. Biarpun itu adalah kekuatan yang tidak diketahui, itu tidak terlalu menakutkan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu tidak dapat melampaui ki abadi tertinggi dalam hal atribut, belum lagi dia masih memiliki staff abadi tertinggi. Menghadapi energi gelap yang jaraknya ribuan meter, pikiran pertama Yao adalah membubarkan semuanya. Yang dia inginkan adalah pertarungan jarak dekat, bukan terburu-buru ke dalam pengepungan musuh. Dia tidak bisa begitu ceroboh. Jadi, ketika kedua sisi terpisah ribuan meter, staff abadi tertinggi bersinar, dan dalam sekejap, dua cincin suci ditembakkan, langsung menuju energi gelap. Melihat cincin suci itu, mata Luan bergetar. Meskipun kedua cincin itu berada di kiri dan kanan, keduanya pasti akan berakhir di tempat yang sama setelah berputar, menyebabkan ledakan. Dalam keadaan normal, ketika menghadapi dua cincin suci, seseorang harus mundur untuk menghindari ledakan dahsyat. Namun, Luan tidak melakukannya. Segera, dia mengangkat tangannya, dan menunjuk kedua cincin suci dengan telapak tangannya di kiri dan kanan. Segera, energi gelap ribuan meter di sekelilingnya berubah, membentuk dua lengan besar, dan telapak tangan langsung menuju ke cincin suci. Mata indah Yao bergetar. Namun, cincin suci yang telah dilepaskan sangat sulit dikendalikan, dan dia tidak ingin mengendalikannya. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh energi gelap ini. Hanya dengan melihat penampilannya yang seperti kabut, ia pasti tidak mampu menahan dampak dari cincin suci. Namun, Yao sepenuhnya salah. Ketika energi gelap yang bergulir langsung menelan cincin suci, cincin suci tidak dapat melepaskan cahaya sama sekali. Yao menatap lengan panjangnya, dan dia menyadari bahwa lengan itu segera menghasilkan gelombang yang kuat, dan sesaat kemudian, tubuh halusnya tiba-tiba bergetar. Suara mendesing. Cincin suci muncul lagi, tapi kali ini, cincin itu melesat ke arahnya. Kedua cincin suci itu benar-benar terbang keluar dari telapak tangan gelap, dan kekuatan serta kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Mereka mengubah arah. Melihat ini, mata indah Yao langsung dipenuhi ketakutan. Dia segera menyadari bahwa pergeseran spasial telah terjadi, dan ini adalah kekuatan spasial yang belum dia pahami. Harus diketahui bahwa ruang di sekitar cincin ilahi telah hancur parah. Jika mereka ingin memindahkannya, mereka perlu merekonstruksi dan menstabilkan ruang tersebut, yang dapat menahan gelombang energi cincin ilahi. Dan ini dicapai dengan kekuatan gelap Luan. Dua cincin dewa terbang, tetapi Luan tidak dapat memahami di mana cincin itu akan mendarat. Bagaimanapun, ini terkait dengan kekuatan asli dari dua serangan tersebut. Dari jauh, dia bisa melihat dengan jelas lokasi di mana kedua cincin suci itu meledak. Jaraknya sekitar 3.000 kaki di depannya. Dia segera berhenti menyerang ke depan dan membuat pertahanan di depannya. Ledakan. Cincin suci saling tumpang tindih, dan dampak besar muncul di langit. Cahaya menyelaukan menyelimuti langit malam. Namun ledakan tersebut tidak menghentikan kedua belah pihak. Setelah ledakan, enam cincin lagi ditembakkan, melewati area inti ledakan dan langsung menuju Luan. Itu benar. Baru saja, kedua cincin itu telah memaksa kekuatan gelap untuk dimobilisasi. Semua kekuatan ada batasnya. Yao tidak percaya kekuatan gelap bisa menggerakkan enam cincin sekaligus. Menghadapi enam cincin yang datang dari arah berbeda, Luan memang tidak bisa menggerakkan semuanya secara bersamaan. Dia segera mundur, bahkan meninggalkan kekuatan gelap di tempat aslinya. Kekuatan gelap ini tidak menghabiskan banyak energinya, dan mundur dengan kekuatan ini malah akan menimbulkan sedikit tekanan. Ledakan. 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 Tiga ledakan berturut-turut muncul, memaksa Luan mundur tiga kali. Pada saat yang sama, dia harus menggunakan pertahanannya untuk memblokir dampaknya. Setelah ledakan berturut-turut, tiba-tiba, puluhan aura dewa muncul di langit. Mereka melintasi langit, dan masing-masing memiliki pola yang sangat teratur dan rumit. Mereka turun dari langit dan menyapu ke arah Luan. Melihat hal tersebut, Luan segera melepaskan kekuatan gelapnya. Dengan dia sebagai pusatnya, kekuatan gelap di langit dengan cepat padam. Ketebalannya kurang dari seratus kaki, namun jangkauannya lebih dari dua ribu kaki. Namun, tidak ada satupun serangan yang diarahkan ke atas, seolah-olah mereka ingin melakukan serangan secara langsung. Kemudian, bang, bang, bang. Sepertiga dari lusinan aura dewa langsung menghantam kekuatan gelap dan menembusnya tanpa tekanan apapun. Mereka menyapu menuju laut di bawah, semuanya memasuki kedalaman laut. Salah satunya langsung menembus posisi Luan. Namun dalam proses penembakan aura ilahi ini, sosok Luan tidak terlihat didorong keluar. Saat ini, sosok Yao tiba-tiba muncul. Yao tiba-tiba keluar dari aura ilahi dan bergegas menuju pinggiran kekuatan gelap dengan kecepatan yang sangat cepat. Aura ilahi di sekitarnya menembus kekuatan gelap, memungkinkan dia merasakan dengan jelas posisi suaminya. Dalam kekuatan gelap, Luan bisa langsung berteleportasi. Justru karena itulah dia segera datang dari pusat ke pinggiran. Untuk mencegah suaminya berteleportasi lagi, staf sihir tingkat tinggi segera melepaskan gelombang yang sangat dahsyat, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Bahkan kekuatan gelap pun sama. Benar saja, setelah ruang di sekitarnya bergetar hebat, Luan tidak bisa berteleportasi lagi. Faktanya, dia tidak ingin pergi. Alasan dia bersembunyi di kegelapan adalah untuk mencegah istrinya tiba-tiba muncul dari aura dewa. Dan sekarang setelah dia muncul, dia tahu posisi istrinya dan tidak akan lengah. Istrinya ingin bertengkar lagi, begitu pula dia. Pertarungan jarak dekat barusan memberi Yao kepercayaan diri yang besar. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, dia bisa lolos tanpa cedera. Dan breaking daun tidak bisa digunakan berulang kali. Bahkan Luan saat ini akan memiliki beban mental yang sangat besar. Terlebih lagi, selama dia tidak ditangkap oleh suaminya, tidak akan ada masalah. Yao, yang mengenakan pakaian abadi, dengan cepat bergegas ke depan Luan. Kekuatan gelap di sekitarnya didorong oleh aura dewa di sekitar Yao. Senjata asli Yao adalah belati seperti milik Luan. Setelah mendapatkan tongkat sihir tingkat tinggi, dia menggunakannya dalam waktu lama sebelum mengubah kebiasaan bertarungnya. Meskipun tongkat sihir tingkat tinggi bukanlah senjata tradisional, panjangnya hampir sama dengan pedang. Yao sudah terbiasa menggunakannya dengan tangan kirinya. Menggunakan tongkatnya sebagai pedang, dia menikam ke arah Luan. Meski panjangnya seperti pedang, itu jauh lebih menakutkan daripada pedang. Setiap gerakan tiba-tiba bisa meledak dengan teknik abadi. Selain itu, kekerasan tongkat sihir yang tinggi dan kendali mutlak Yao terhadapnya membuat Luan tidak berpikir untuk merebutnya. Kalau tidak, dia hanya akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Jika dia ingin menang, dia hanya bisa mengalahkan Yao. Mata Luan gelap, dia menunduk dan menghindari serangan itu. Kemudian, dia tiba-tiba bergerak maju dan mengambil inisiatif untuk menutup jarak. Yao tercengang saat melihat ini. Dia menatap suaminya dengan kaget saat dia bergegas ke arahnya. Dari pertarungan jarak dekat hingga pertarungan jarak dekat, dia pasti memiliki keuntungan. Lagipula, dengan pertahanan dan kekuatan jubah abadi yang kuat, begitu menyentuh area yang luas, itu bisa langsung melumpuhkan tubuh Luan dan membuatnya kehilangan kesadaran. Itu juga bisa menahannya. Bagaimana suaminya masih berani menuntut? Yao tidak berani gegabu, tapi dia percaya pada kekuatan pakaian abadi. Karena suaminya ingin bertarung jarak dekat, dia tidak mau mundur. Kecepatan Yao lebih cepat dari kecepatan Luan. Bahkan jika dia menyerang lebih lambat dari Luan, dia masih bisa menghubunginya lebih dulu. Kaki mereka langsung bertabrakan. Pada saat yang sama, Yao menggunakan lengannya untuk menahan telapak tangan suaminya dan pada saat yang sama meraih pergelangan tangannya. Tubuh Luan bersentuhan dengan pakaian abadi. Cahaya bersinar terang pada titik kontak. Cahaya itu segera melonjak ke arah tubuh Luan, berniat mengganggu indera Luan dengan paksa. Namun, setelah energi abadi memasuki tubuh Luan, efeknya sangat berkurang dibandingkan sebelumnya. Indera Luan tidak hilang. Sebaliknya, dia langsung menarik pergelangan tangan Yao lebih dekat ke arahnya. Dalam sekejap, tubuh keduanya menempel erat. Tangan kiri Luan meraih tangan kanan Yao. Tangan kanan Luan langsung memeluk Yao. Dia dengan paksa menggunakan bahunya untuk menopang tangan kiri Yao dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Tubuh keduanya bersentuhan. Kekuatan pakaian abadi diaktifkan secara ekstrim oleh Yao, tapi masih tidak mampu membuat Luan kehilangan kesadaran. Sebaliknya, Luan bergerak saat ini. Matanya berubah. Sepasang mata gelap itu langsung menjadi seperti jurang maut. Seolah-olah kegelapan tak berujung sedang menatap Yao. Saat Yao melihat sepasang mata ini, tubuh halusnya segera bergetar. Dia merasa, dunia di depannya tiba-tiba menjadi kegelapan tak berujung. Dan kegelapan ini segera menelannya. 3122. Kegelapan langsung menyelimuti dunia Yao. Segera, semua indera Yao menghilang, dan kegelapan tak berujung mengelilinginya. Dia buru-buru melihat ke segala arah, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Faktanya, dia bahkan tidak bisa melihat dirinya sendiri. Alam ilusi. Suaminya benar-benar menggunakan alam ilusi padanya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Yao. Dalam nalurinya, suaminya hanya punya cara untuk menghancurkan alam ilusi, namun dia tidak memiliki kemampuan untuk melepaskannya. Setidaknya, dia pasti tidak tahu kalau suaminya memiliki kemampuan seperti itu, jadi dia lengah. Namun, bukan berarti Yao tidak tahu cara menghancurkan alam ilusi. Bagaimanapun, klan Dewa Mistik pernah menjadi salah satu dari empat klan besar. Bagaimana mungkin Semoku tidak punya cara untuk menghancurkan dunia ilusi klan Dewa Mistik. Yao segera menggunakan sisa indranya untuk mengaktifkan teknik abadi. Segera, kegelapan di sekitarnya bergetar, menciptakan celah, memungkinkan cahaya berwarna pelangi bersinar dari luar. Namun, itu hanya sebuah celah, dan tidak benar-benar terbuka. Setiap momen yang berlalu merupakan ancaman fatal baginya. Bahkan dengan jubah abadi yang melindunginya, mustahil baginya untuk bertahan lama tanpa perlawanan. Yao sangat cemas. Menghancurkan dunia ilusi barusan sudah menjadi batasnya, kecuali Yao segera menyadari sesuatu, dan segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan kekuatan tertentu. Gemuruh. Segera, dunia gelap meledak, dan runtuh sepenuhnya. Penglihatan dan indera Yao segera kembali ke tubuhnya. Bukan kekuatannya sendiri yang memungkinkan dia untuk melepaskan diri dari alam ilusi, tapi kekuatan di dalam tongkat abadi. Staff abadi memiliki banyak kegunaan. Hanya dengan berpikir, Yao dapat mengaktifkan tongkat abadi untuk secara paksa menghancurkan alam ilusi dari luar. Energi abadi tertinggi menyelimuti seluruh tubuh Yao, mengusir kegelapan. Itu jauh lebih mudah daripada Yao memecahkannya sendiri. Luan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka akan ada metode seperti itu. Durasinya terlalu singkat, dan dia hanya mengendalikan tubuh Yao. Dia bahkan tidak melancarkan serangan nyata. Pada saat ini, lengan Yao sepenuhnya berada di belakang punggungnya, dan disilangkan di tengah punggungnya. Tangan Luan mencengkeram erat pergelangan tangannya, dan dia tidak bisa bergerak. Bahkan dengan kekuatan ledakan jubah abadi, dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Selain itu, kekuatan Luan tidak lebih lemah dari jubah abadi, jadi Yao tidak bisa melepaskan diri. Dengan kata lain, dada mereka saling menempel, dan hanya ada selapis jubah abadi di antara mereka. Saat Yao berjuang dengan seluruh kekuatannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dada suaminya dipenuhi dengan kekuatan gelap dalam jumlah besar, dan itu bersentuhan dengan jubah abadi miliknya. Setelah keduanya bergabung, ia melahap kekuatan jubah itu. Apa yang sedang terjadi? Yao-Yao memandangi jubah abadinya dengan kaget. Dia menemukan bahwa jubah abadi di depan dadanya benar-benar menipis. Kekuatannya sepertinya sedang dilahap. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan jubah abadi hilang. Jika tidak, ketergantungan terbesarnya pada pertarungan jarak dekat akan hilang. Entah itu api suci atau yang mendalam, keduanya akan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia harus membebaskan diri. Karena tangan kirinya berada di belakang punggungnya, tongkat abadi di tangan kirinya juga berada di belakangnya. Namun, Yao segera mengendurkan tangan kirinya, dan staf sihir abadi terbang dengan sendirinya, berputar cepat di udara dan mendarat di belakang punggung Luan. Luan memasang tatapan serius di matanya. Staf abadi sihir tinggi ini adalah masalah terbesar, tapi dia tidak bisa mengabaikannya. Karena tidak punya pilihan, Luan segera melepaskan Yao. Saat dia mendorong Yao menjauh, dia berbalik dan menyapu kaki kanannya, memukul keras tongkat abadi itu. Bang! Staf abadi mantra atas ditendang, tetapi dalam prosesnya, dengan cepat berubah arah dan terbang menuju kejauhan. Luan bahkan tidak berpikir untuk menghentikannya. Dia menyaksikan tongkat abadi itu terbang menuju Yao dan memasuki tangan Yao. Juba abadi di depan dada Yao dengan cepat pulih, dan segera kembali normal. Selama ki abadi Yao tidak habis, juba abadi bisa terus ada. Yao hanya terdorong mundur sepuluh kaki. Ketika staf sihir abadi kembali ke tangannya, Yao tidak berhenti, dan menyerang ke depan lagi. Kali ini, dalam proses menyerang ke depan, Yao langsung membuang staf sihir abadi. Staf sihir abadi membawa ki abadi dalam jumlah besar, dan dengan cepat berputar di sekitar tubuh Luan, terutama punggungnya. Suara mendesing. Yao, yang mengenakan juba abadi, menyerang di depan Luan. Juba abadi itu sangat elegan, dan sebuah pukulan serta tendangan langsung mengenai tubuh bagian atas dan bawah Luan. Luan secara pribadi telah mengajarinya cara terlibat dalam pertempuran jarak dekat dari jarak jauh. Kemampuan bertarung Yao saat ini sangat kuat. Pikirannya jernih, dan dia tidak panik. Dia memang bisa memberi sedikit tekanan pada Luan. Selain itu, staf sihir abadi terus-menerus menyerang di sekelilingnya, menyebabkan tekanan meningkat. Bang, bang, bang. Metode Yao dalam mengendalikan staf sihir abadi dalam pertarungan jarak dekat sangat brilian, dan ini tidak diajarkan oleh Luan. Keduanya bertukar lebih dari 100 gerakan dalam pertarungan jarak dekat di udara, dan Yao sebenarnya tidak dirugikan. Dalam pertarungan jarak dekat, dia dengan kuat melawan Luan. Di kejauhan, si cantik Yang dan Liu Yi menyaksikan adegan ini, dan semakin banyak mereka menonton, mereka semakin terkejut. Mampu bertengkar dengan suaminya sejauh ini sudah jauh di luar imajinasi mereka. Awalnya, mereka selalu mengira bahwa kekuatan Yao jauh lebih lemah daripada suami mereka, dan bahwa suami mereka dapat dengan mudah mengalahkan Yao, namun kini tampaknya tidak demikian. Dalam sekejap mata, 100 gerakan telah berlalu. Keduanya bertarung di udara, dan jarak antara mereka lebih dari 20 ribu kaki. Luan, yang dikelilingi kabut hitam, tidak lagi takut bersentuhan dengan jubah abadi. Setelah 100 gerakan, tatapan Luan menjadi lebih dalam. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Meskipun pertarungan jarak dekat istrinya kuat, dia masih memiliki naluri tubuh yang lemah. Dan memiliki naluri berarti ada peraturan yang harus diikuti, dan ada rutinitas tertentu yang tetap. Selama ada rutinitas, pasti ada kekurangan, sekuat apapun rutinitas itu. Tiba-tiba, Luan yang berada di tengah pertarungan mengubah tinjunya sehingga menyebabkan tubuh Yao bergetar. Tipuan itu menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Di saat yang sama, Luan berbalik, dan tangan kanannya langsung mengarah ke staff sihir abadi. Bam! Tangan kanan Luan benar-benar meraih staff sihir abadi yang berputar cepat, dan tidak salah lagi. Melihat ini, Yao kaget. Dia segera menggunakan akal ilahi untuk mengendalikan staff sihir abadi untuk melepaskan kekuatan, ingin melepaskan tangan Luan dan bahkan melepaskan teknik abadi. Tapi saat Yao memikirkan hal ini, tangan Luan yang lain mengepal, dan api suci segera melesat keluar, langsung menuju ke dada Yao. Mengontrol staff sihir abadi membutuhkan lautan kesadaran Yao sendiri, yang berarti lautan kesadaran Yao sudah terisi. Serangan mendadak itu menyebabkan jantung Yao menegang. Tapi untungnya, dia memiliki jubah abadi, jadi nyala api semacam ini tidak akan menimbulkan banyak kerusakan padanya. Bam! Sosok Yao langsung terlempar. Di saat yang sama, staff sihir abadi meledak dengan teknik abadi, menghancurkan sosok Luan. Kekuatan teknik abadi tidak terlalu kuat, dan bahkan membantu Luan melewati api yang dia ciptakan dan terbang menuju Yao dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan inilah situasi yang diinginkan Luan. Staff sihir abadi terisolasi jauh karena ledakan, dan perlu waktu untuk terbang kembali. Periode waktu ini adalah kunci kemenangannya. Karena kekuatan ledakan staff sihir abadi, ditambah dengan kecepatan majunya sendiri, Luan dengan cepat mengejar sosok Yao. Melihat hal tersebut, Yao segera mengendalikan staff sihir abadi untuk kembali, namun dia juga menyadari bahwa jaraknya terlalu jauh. Dia langsung panik. Tanpa perlindungan staff sihir abadi, dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Suara mendesing. Namun, waktu yang dibutuhkan staff sihir abadi untuk kembali tidak terlalu lambat. Selama dia bisa menggunakan jubah abadi untuk bertahan dalam jangkau waktu ini, itu sudah cukup. Karena tidak bisa melarikan diri, Yao langsung menyerang, memilih mengambil inisiatif menyerang. Luan juga menyadari hal ini sebelumnya. Sebenarnya istrinya tidak akan melakukan ini jika bertengkar dengan orang lain. Dan sebaliknya, dia akan memilih untuk melawan setiap gerakan. Mungkin karena pertarungan dengannya terlalu menegangkan, jadi dia selalu memilih menggunakan metode jurus perampasan. Bam! Luan langsung menghindar, dan tinju itu melewati pipinya. Menghadapi kecepatan ekstrim Luan, Yao segera menamparkan telapak tangan kanannya ke arah dadanya, ingin menghalangi Luan keluar. Sayangnya, tangan kiri Luan sudah terulur terlebih dahulu, menghalangi tangan kiri Yao terlebih dahulu. Dia dengan cepat menggerakkan lengan kanannya ke belakang punggung Yao, melingkarkannya di pinggangnya. Setelah benar-benar memahami keterampilan Yao, Luan sebenarnya punya banyak cara untuk menang. Namun, dia tidak bisa menyerang bagian vitalnya seperti musuh sungguhan. Bahkan jika juba abadi bisa menahannya, itu tidak akan terlihat nyaman. Lengan kanan Luan mengerahkan tenaga, langsung memaksa Yao berputar, dan dia langsung muncul di belakang Yao. Melihat hal tersebut, Yao panik, dan segera mengangkat lengan kanannya menggunakan sikunya untuk menyerang ke belakang. Namun, Luan langsung meraih lengannya, dan dengan paksa mengunci lengannya di belakang punggung. Tangannya terkendali, dan dia tidak bisa bergerak. Luan tahu bahwa tekad Yao untuk bertarung sangat kuat. Untuk mencegah Yao melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri, mata Luan menjadi dingin. Dia segera menggunakan semua energi kegelapan di tubuhnya, membentuk telapak tangan gelap di depan dadanya, dan menamparkan punggung Yao dengan keras. Bam! Dengan tamparan kekuatan penuh, itu benar-benar menyebabkan retakan muncul pada jubah abadi, dan langsung tercetak di punggung Yao. Saat energi kegelapan bersentuhan dengan tubuh Yao, Yao langsung merasa seolah-olah tubuhnya telah ditembus. Seluruh energinya mengalir ke punggungnya, dan dengan cepat mengalir pergi. Omong kosong. Hati Yao langsung menjadi dingin. Dia bahkan kehilangan sebagian indranya terhadap organ internalnya, yang setara dengan kehilangan kemampuannya untuk melawan. Pa! Luan mengangkat tangannya dan meraih ke depan Yao, meraih tongkat sihir abadi tinggi yang terbang ke arahnya. Kemudian, dia meletakkannya di samping telinga istrinya, dan berbicara dengan lembut. Ini sudah berakhir. 3123. Benar sekali, ini memang sudah berakhir. Tubuh Luan bergerak mundur, dan di saat yang sama, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengusir energi gelap yang masuk ke tubuh Yao. Namun, tidak mungkin untuk menghapusnya sepenuhnya setelah masuk dan keluar. Itu akan menyebabkan banyak kerusakan pada guru surga biasa, tetapi bagi Yao, yang memiliki energi abadi tertinggi, tidak sulit menggunakan energi abadi tertinggi untuk menghilangkan energi tersebut. Segera, Yao merasa organnya telah muncul kembali, dan Luan menyerahkan tongkat sihir abadi yang tinggi kepadanya. Yao mengambil tongkat sihir abadi yang tinggi dan menoleh ke arah suaminya. Sejujurnya, dia sangat kecewa. Sebelum pertempuran ini, dia bukannya tidak berpikir untuk menang. Dengan staf abadi sihir yang tinggi, dia memang memiliki peluang. Dia juga bekerja keras untuk meraih kemenangan. Namun, dia juga menetapkan tujuan minimum untuk dirinya sendiri, yaitu memaksa suaminya mengaktifkan alam Dewa Iblis. Namun, sampai akhir, mata suaminya tidak memiliki warna apapun. Jubah abadimu sangat kuat, setidaknya, itu jauh lebih kuat dari semua jubah darah yang pernah kutemui. Luan berkata dengan sangat serius dan tulus, jika saya tidak memahami energi gelap akhir-akhir ini, akan sangat sulit untuk menang. Mendengar pujian suaminya, suasana hati Yao tak kunjung membaik. Kerugian adalah kerugian. Hanya ada satu hidup dan mati di medan perang. Begitu seseorang tersesat, tidak akan ada kesempatan untuk mendengarkan alasannya. Namun, dia memandang suaminya dengan rasa ingin tahu. Menurut Seng, jubah abadi itu sangat kuat, dan bahkan bisa menahan serangan indera dewa ras dewa mistik. Kecuali jubah abadi dipatahkan, tidak ada energi yang dapat langsung menyentuh tubuh, dan satu-satunya cara untuk menghancurkannya adalah melalui kekerasan. Tidak ada jalan lain. Namun, energi gelap suaminya mampu dengan kuat melelekan jubah abadi itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Ada juga dunia ilusi. Kapan suaminya menggunakan alam ilusi? Saat Yao hendak bertanya, si cantik yang dan Liu Yi terbang dengan cepat, menembus langit malam. Keduanya terbang ke sisi Luan dan Yao, dan Liu Yi bertanya dengan cemas, Apa kabar? Apakah kamu terluka? Yao menggelengkan kepalanya dengan ringan. Cedera ini tidak berarti apa-apa baginya, dan tidak sebesar dampaknya pada jantungnya. Liu Yi melihat ekspresi kecewa Yao dan tidak bisa menahan perasaan sakit hati. Dia menatap suaminya. Luka Luan sebenarnya jauh lebih parah daripada Yao, tapi untungnya, kekuatan teknik kembali ke surga di tubuhnya cukup untuk menyembuhkan lukanya, sehingga auranya masih relatif stabil, tanpa banyak fluktuasi. Saat ini, lautan di bawahnya masih menderu kencang, menimbulkan gelombang besar yang tingginya lebih dari 10 ribu kaki. Jika keduanya bertarung di darat, siapa yang tahu seberapa besar kerusakan yang akan mereka timbulkan. Sepertinya pembatasan ketat yang dilakukan klan Hachiko terhadap pergerakan guru surgawi tingkat 9 cukup masuk akal. Si cantik yang tahu bahwa mereka berdua baik-baik saja, dan mereka berdua adalah orang yang kuat. Terlalu khawatir hanya akan menjadi bumerang. Dia berkata dengan dingin, kita akan membicarakannya saat kita kembali. Luan menganggup dan mengangkat tangannya untuk mengubah koordinat spasial di satu sisi. Ketiga wanita itu terbang terlebih dahulu, dan dialah yang terakhir masuk, menghilang di atas lautan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, Ice Fire League, di lantai paling atas pavilion pusat. Setelah Luan dan ketiga istrinya muncul, mereka semua duduk untuk beristirahat. Pertarungan sebelumnya tidak hanya berdampak besar pada Yao, tapi juga sama bagi si cantik yang dan Liu Yi. Garis keturunan si cantik yang telah berubah, dan Liu Yi berhasil menerobos dengan lancar. Mereka berdua mengira kekuatan mereka meningkat pesat, dan bahkan memperpendek jarak antara mereka dan Luan dan Yao. Namun, setelah menyaksikan pertarungan tadi, mereka berdua tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu di benak mereka. Perbedaan kekuatan garis keturunan seperti langit dan bumi Entah itu energi abadi tertinggi, energi ilahi, es mistik, api suci, atau energi gelap, semuanya berada pada tingkat yang tidak dapat bersentuhan dengannya. Semakin tinggi tingkat kultifasi seseorang, semakin kuat kekuatannya, dan semakin besar perbedaan atribut garis keturunan. Jika mereka berdua bertarung dengan Luan atau Yao, kemungkinan besar mereka akan dikalahkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang yang seharusnya paling kecewa adalah mereka. Setelah duduk, Yao dengan tidak sabar bertanya dengan suara lembut, Suamiku, kapan kamu belajar cara menciptakan ilusi? Ilusi. Si cantik Yang dan Liu Yi langsung tercengang, dan mereka memandang Luan dengan heran. Secara alami, mereka tidak dapat merasakan ilusi tersebut. Untuk dapat menggunakan ilusi untuk menyerang atribut kesadaran ilahi Yao, itu sudah cukup untuk menunjukkan seberapa tinggi tingkat ilusinya. Itu jelas bukan ilusi biasa. Itu adalah sesuatu yang aku teliti baru-baru ini. Luan tersenyum tipis dan berkata, setelah Lihan menggunakan ilusi padaku terakhir kali, aku ingin memiliki ilusi untuk diriku sendiri. Selain itu, saya sudah lama tidak dapat meningkatkan kekuatan saya, jadi saya punya waktu untuk meneliti aspek ini. Saat saya membantu Anda mengembangkan kekuatan ruang, cara penggunaan kekuatan sudah memiliki kemiripan dengan ilusi, jadi saya terus berusaha mencari ilusi yang cocok untuk saya. Luan benar, ini adalah proses dia mempelajari ilusi. Lebih penting lagi, dia tidak menggunakan kekuatan kematian dalam proses mempelajari ilusi, tetapi mencoba mengerahkan kekuatan khusus di pusat indera ketuhanannya sebanyak mungkin. Kekuatan melahap. Mata Luan dan Yao bertemu, dan selain Yao yang lengah, perasaan ilahi langsung mengalir ke lautan kesadaran Yao. Ketika indera ketuhanan keduanya bersentuhan, indera ketuhanan Luan sepenuhnya menelan indera ketuhanan Yao, sehingga Yao hanya bisa melihat kegelapan. Namun, hal terpenting dalam proses ini adalah wajah Yao juga ditutupi jubah abadi, dan tidak langsung terkena langit. Secara logika, mustahil bagi indera ketuhanan untuk melewati lapisan jubah abadi khusus ini dan mencapai lautan kesadaran Yao, tetapi indera ketuhanan Luan berhasil melakukannya. Meskipun jubah abadi sebagian besar menghalangi indera ketuhanan Luan, masih ada kekuatan indera ketuhanan yang langsung mengalir ke lautan kesadaran Yao, menunjukkan bahwa indera ketuhanan Luan memiliki kekuatan penetrasi khusus. Sejujurnya, bahkan Luan tidak mengharapkan hal ini. Lalu bagaimana suamiku melelekan jubah abadiku? Yao bertanya lagi, wajah cantiknya penuh kebingungan, kenapa begitu? Mendengar pertanyaan Yao, yang Meiren dan Liu Yi kembali menatap Luan, menunggu jawaban suami mereka. Luan menundukkan kepalanya sedikit, dan setelah berpikir serius, dia berkata, ini pasti karena kekuatanku memiliki kemampuan untuk melahap kekuatan orang lain. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh ketiga wanita itu bergetar. Kalian semua tahu proses terobosanku. Sama seperti titik pusat yang muncul di tubuhku saat itu, sekarang baik tubuhku maupun indera ketuhananku memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan, dan juga kemampuan untuk mengubah kekuatan orang lain secara paksa. Luan berkata dengan serius, aku tidak bisa menyerapnya, tapi aku bisa menggunakan kekuatanku untuk secara paksa menguraikan kekuatan orang lain, membuat mereka kehilangan kendali atas kekuatan mereka dan bahkan gerakan mereka. Karena itu, setelah aku menggunakan kekuatan kegelapan, aku mampu mengimbangi rasa sakit yang disebabkan oleh jubah abadi dan melelehkan jubah abadi. Kedengarannya misterius dan sulit dimengerti, tapi itulah kenyataannya. Belum lagi ketiga wanita itu, bahkan Luan sendiri belum sepenuhnya memahami kekuatannya sendiri. Setelah menghilangkan keraguannya, Luan memandang Yao dan berkata dengan lembut, jangan berkecil hati, kekuatanmu sudah sangat kuat, bahkan aku tidak punya cara untuk membimbingmu secara khusus. Sama seperti ketika aku diajari oleh masterku, aku hanya bisa meningkatkan pengalamanku melalui pertarungan terus-menerus. Sekarang kekuatan tempur jarak dekatmu jelas tidak lebih lemah dari Wang Yang Cheng. Mendengar evaluasi Luan, Yang Meiren dan Liu Yi terkejut dan langsung menatap Yao. Tidak lebih lemah dari Wang Yang Cheng. Mereka tahu betul kepribadian suaminya, suami mereka pasti tidak akan menggunakan cara seperti itu untuk menipu Yao. Suaminya selalu realistis, terutama dalam pertarungan, ia selalu meminta mereka untuk mengenali diri sendiri dan tidak berilusi. Jika suami mereka mengatakan ini, itu berarti dia sudah mencapai level ini. Orang seperti apa Wang Yang Cheng itu? Orang terkuat di sekte ini, orang terkuat dalam pertarungan jarak dekat. Kemampuan pertarungan jarak dekat Yao sebenarnya telah meningkat ke level ini, menyebabkan kedua wanita itu menjadi sangat iri. Mendengar perkataan suaminya, ekspresi Yao akhirnya sedikit cerah. Dia menghela nafas ringan, depresinya hanya sementara. Suaminya telah kalah berkali-kali, dia pasti akan terus bekerja keras seperti suaminya di masa depan, dan tidak akan mengendur. Setelah itu, cincin di tangan kiri Yao menyala, dan sebuah buku segera muncul di tangannya. Ini adalah seni nama abadi. Yao memberikan buku itu kepada Luan dan berkata, Suamiku, kamu harus mempelajarinya sesegera mungkin. Saya baru mempelajarinya dan saya tidak mahir di dalamnya, tetapi buku itu sudah memiliki kekuatan seperti itu, dan saya belum mengintegrasikan formasi dan perubahan. Ada banyak formasi yang bisa dibentuk dan diubah dalam jubah abadi, jika bisa menguasai semuanya akan menjadi lebih kuat lagi. Untuk menghadapi perang, Pak Man Seng juga mempersiapkan semua menteri abadi dan utusan abadi untuk mulai mempelajarinya, termasuk empat raja abadi. Luan menganggup dan mengambil buku itu. Dia melihat tiga kata immortal name art di sampulnya dan menarik nafas dalam-dalam. Jika dia benar-benar bisa sepenuhnya menguasai kemampuan jubah abadi, dia pasti bisa menggunakan mata merahnya dalam pertempuran malam ini, dan hasil akhirnya tidak akan diketahui. Jubah abadi diciptakan melalui penelitian jubah darah, lalu dapatkah digunakan untuk membuat jubah darah? Dia memiliki energi abadi dan energi kematian di tubuhnya, jika dia bisa menguasai kedua kekuatan ini pada saat yang sama, apakah itu akan menghasilkan kekuatan yang lebih besar lagi? Luan memandang seni abadi ini dengan serius, tanpa ragu, dia akan fokus mempelajarinya di masa depan. Selama dua hari berikutnya, Luan tidak meninggalkan rumah saat dia mempelajari jubah abadi di markas. Ketika dia menemukan sesuatu yang dia tidak mengerti, dia akan bertanya pada Yao. Lagipula, istrinya sudah mempelajarinya dan bisa menghemat banyak waktu. Setelah memikirkannya, Luan akhirnya memahami prinsip dasar jubah abadi. Yang disebut jubah abadi sebenarnya adalah sebuah susunan. Inti dari susunannya adalah tubuh itu sendiri. Selama tubuhnya tidak terluka atau bahkan mati, jubah abadi tidak akan hilang. Dan tubuhnya dilindungi oleh jubah abadi, membentuk siklus sempurna. Kesulitan mengolah jubah abadi jelas tidak lebih rendah daripada menyiapkan formasi apapun. Faktanya, itu jauh lebih sulit. Karena jubah abadi itu terlalu kecil, semakin lokal susunannya, semakin sulit pula. Lebih penting lagi, keberadaan jubah abadi memiliki persyaratan yang tinggi untuk atribut dan penyimpanan ki abadi di dalam tubuh. Jika tidak banyak ki abadi yang tersisa di tubuh, jubah abadi tidak akan muncul. Karena jubah abadi adalah sebuah susunan, susunan ini menggunakan ki abadi untuk mengusir energi spasial. Ini juga merupakan alasan utama mengapa ia bisa menahan serangan kesadaran spiritual dari ras dewasuan. Entah itu jubah abadi atau jubah darah, keuntungan terbesarnya adalah tidak peduli seberapa rusaknya, jubah itu dapat pulih dengan cepat dan tidak akan merusak struktur susunannya. Kompleksitas dan stabilitasnya menempati urutan kedua setelah energi spasial dalam pengetahuan Luan. Tapi ini juga menunjukkan seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan seseorang untuk mengontrol guna mempelajari kemampuan ini. Yao berkata kepada Luan bahwa jika dia tidak mempelajari energi spasial baru-baru ini, yang menyebabkan kendali kekuatannya mencapai titik ekstrim, dia tidak akan bisa mempelajari jubah abadi begitu cepat. Dan Luan, yang bisa mengendalikan energi spasial, dengan cepat menguasai jubah abadi. Misalnya sekarang, Luan berdiri di kamar pribadi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan segera melepaskan ki abadi di tubuhnya. Weng! Suara yang sangat lembut terdengar. Pada saat yang sama, tubuhnya menyala dan jubah abadi menutupi tubuhnya. Benar, Luan berhasil. Namun, suasana hatinya sedang tidak tinggi, karena jubah abadi miliknya jauh lebih rendah daripada jubah abadi Yao. Ki abadi di tubuhnya hanyalah ki abadi biasa dan bukan ki abadi tertinggi. Ia juga tidak memiliki energi ilahi seperti milik Yao. Jadi pada saat ini, jubah abadi di sekelilingnya berwarna putih normal. Hanya ada jejak cahaya pelangi yang beredar di jubah abadi. Dibandingkan dengan jubah abadi yang memancarkan cahaya pelangi dua hari lalu, itu sungguh menyedihkan. Meskipun jubah abadi yang dilepaskannya meningkatkan kekuatannya, jubah itu tidak sejelas milik Yao. Mempertahankan jubah abadi menghabiskan energi dan konsumsinya tidak lambat. Hal ini membuat mood Luan terhadap jubah abadi menurun. Luan secara khusus mendiskusikan hal ini dengan Yao, tetapi Yao mengatakan bahwa konsumsi jubah abadi tidak tinggi. Luan menduga itu terkait dengan atribut ki abadi. Kecuali dia bisa mengendalikan ki abadi tertinggi, jubah abadi tidak berguna seperti yang dia bayangkan. Menggenggam ki abadi tertinggi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bukan karena Luan belum pernah mencoba sebelumnya, tapi dia telah gagal beberapa kali. S. Jubah abadi milik Yao Meskipun Luan tidak melihat jubah darah kedua anggota Sukuroh dengan jelas hari itu, dari gambaran empat menteri abadi, dia merasa jubah darah itu bukanlah darah asli. Sebaliknya, itu seperti jubah abadi yang melepaskan kekuatan kematian. Segera, Luan mencoba menggunakan formasi susunan yang sama dengan jubah abadi untuk melepaskan kekuatan kematian, tapi dengan cepat runtuh. Logikanya berbeda. Formasi tersebut tidak memiliki prasyarat. Setelah memikirkannya, Luan pergi mencari Yao. Yao juga sedang mengembangkan jubah abadi. Dia mencoba mengatur berbagai formasi dalam jubah abadi. Melihat suaminya telah tiba, dia berhenti berkultivasi dan berkata dengan gembira, Suamiku. Luan tersenyum dan berkata, Saya ingin mencoba sesuatu. Bisakah Anda melepaskan jubah abadi itu pada saya? Saya tidak membutuhkan terlalu banyak. Sedikit saja sudah cukup. Yao tentu saja tidak akan menolak permintaan Luan. Dia segera menganggup dan berkata, Oke. Lalu, cahaya berwarna pelangi muncul di sekitar tubuh Yao. Ia berkumpul ke depan dan perlahan mengalir menuju Luan. Itu seukuran telapak tangan dan seperti sungai yang indah. Di saat yang sama, Luan juga mengaktifkan kekuatannya sendiri. Dia melepaskan energi gelap untuk membungkus jubah abadi yang dikeluarkan istrinya. Dia terus-menerus menelan jubah abadi, menyebabkan kegelapan berangsur-angsur bertambah. Karena kecepatan pelepasan jubah abadi sangat lambat, kecepatan tumbuhnya kegelapan juga sangat lambat. Yao tidak tahu apa yang akan dilakukan suaminya, tapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jubah abadi yang memasuki kegelapan dengan cepat kehilangan kendali dan bahkan persepsi. Itu benar. Luan mencoba yang terbaik untuk mengasimilasi jubah abadi dan bahkan menyerap kekuatan setelah asimilasi. Selama proses terobosan, dia berhasil menyerap energi gelap dari dunia luar, memungkinkan dirinya berhasil membentuk roda takdir milik energi gelap ketiadaan. Dia telah sepenuhnya mematahkan gagasan bahwa roda takdir hanya bisa diwariskan. Selain penyerapan kekuatan bintang sebelumnya, Luan punya ide yang berani. Dia ingin menyerap jubah abadi ke dalam tubuhnya dan mengganti jubah abadi biasa sebagai roda takdirnya. Ini adalah keputusan yang sangat gila, tapi Luan sangat serius. Luan tetap membuka matanya dan melihat perubahan di depannya dengan serius. Namun, ini sama sekali tidak mempengaruhi persepsi energi gelap terhadap jubah abadi. Yao yang berada di samping tidak mengetahui apa yang dilakukan suaminya dan terus melepaskan jubah abadi. Proses penggunaan energi gelap untuk menyatu dengan jubah abadi bahkan lebih sulit daripada menyatu dengan kekuatan bintang. Meskipun Luan sangat berbakat, dia bukanlah dewa. Mustahil baginya untuk menyatu dengan jubah abadi dalam waktu sesingkat itu. Namun, selama 15 menit persepsi terus-menerus, Luan merasa ada kemungkinan. Bukan berarti tidak ada peluang sama sekali. Setelah 15 menit, Luan berhenti dan berkata kepada Yao, bisakah kita berkultivasi di ruangan yang sama? Apakah itu akan mengganggumu? Yao sedikit terkejut. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, saya akan mengolah jubah abadi. Saya tidak perlu memahaminya. Itu tidak akan mengganggu saya. Mendengar suaminya ingin berkultivasi bersamanya, Yao sangat bahagia. Bagaimana dia bisa menolak? Selama proses kultivasi, dia terus-menerus melepaskan kekuatannya. Dia tahu bahwa suaminya ingin terus-menerus merasakan jubah abadi dan akan selalu berada di sisinya. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Beberapa jam kemudian, pada sore hari, di delapan benua kuno. Di markas besar aliansi di luar naga, sesosok tubuh bersembunyi di ruang kedua, terus mengamati setiap pergerakan markas. Orang ini tidak lain adalah bawahan Huolue, Huodan. Padahal, dia sudah berada di sini selama dua setengah hari. Pada hari kedua setelah memasuki bintang abadi, dia berhasil menemukan markas besar para naga. Di permukaan, ini adalah tempat termuda untuk berhubungan dengan klan Lu. Bagaimanapun, orang-orang dari Ice Fire Union yang ditempatkan di sini harus pergi dan melapor ke aliansi. Dan untuk melakukannya, mereka harus melalui jalur transportasi. Namun, yang membuatnya sangat tidak bahagia adalah setelah dua setengah hari, manusia di sini tidak pergi satu kalipun. Dia hanya punya tujuh hari untuk tinggal bersama bos. Hingga saat ini, empat hari telah berlalu. Hanya tinggal tiga hari lagi. Dia tidak mengerti mengapa manusia yang ditempatkan di sini tidak melapor kepadanya selama tiga hari. Mereka membuat semua keputusan sendiri. Sebaliknya, bahkan Megalosaurus dan Tianhu, yang berada sangat dekat dengan wilayah tersebut, berangkat melalui jalur transportasi. Ini terlalu aneh. Mungkinkah, persatuan APS begitu waspada? Atau apakah mereka punya cara lain untuk berkomunikasi dengan aliansi? Namun, bagaimanapun juga, hanya Huodan yang bertindak sekarang. Tanpa bantuan apapun, dia tidak ingin pergi. Dia akan menunggu satu setengah hari lagi. Jika orang-orang ini tidak pergi dalam dua hari terakhir, dia akan pindah. Orang yang dapat mewakili persatuan APS untuk bekerja sama dan bahkan membuat keputusan di sini pastilah seorang penatua dengan posisi yang sangat tinggi di persatuan APS. Dia punya banyak cara untuk memaksa manusia ini memberitahunya lokasi persatuan APS. Pada akhirnya, dia tidak perlu khawatir untuk memperingatkan musuh. Saat ini, Huodan di ruang kedua tiba-tiba bergetar. Segera, matanya menjadi serius saat dia merasakan segala sesuatu di dunia nyata. Pria yang duduk di kantor itu pindah. Pria itu keluar dari ruangan dan mengatakan sesuatu kepada manusia lain di luar. Kemudian dia pergi ke ruangan lain dan membuka susunan transportasi di ruangan ini. Huodan sudah merasakan ada susunan transportasi di ruangan ini, tapi ada lebih dari satu. Dia tidak tahu yang mana yang mengarah ke Ice Fire Union. Kalau tidak, dia akan memperingatkan musuh jika dia salah masuk. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa manusia ini memasuki salah satu jalur transportasi dan menghilang dari ruangan. Huodan menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya, dia menunggu. 3.125. Saat orang ini menghilang, Huodan segera membuka koneksi ke ruang kedua dan muncul di dalam ruangan. Pada saat yang sama, Huodan melepaskan kekuatannya untuk mengendalikan portal teleportasi dan tidak membiarkannya menutup. Dia merasakan kekuatan di portal teleportasi. Portal teleportasi ini terhubung dengan banyak portal teleportasi lainnya, sehingga sulit untuk menentukan lokasi spesifik portal teleportasi ini. Dengan kata lain, meskipun dia memastikan jangkauannya, dia harus mencari lagi. Luan adalah seseorang yang mengendalikan ruang, jadi kemungkinan besar dia akan terekspos terlebih dahulu. Haruskah dia mengikutinya? Huodan mengerutkan kening. Sebenarnya dia sudah bersiap untuk segera menyusul, namun dia ragu-ragu di saat-saat terakhir. Menurutnya, meskipun Luan dan Yao bergabung, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Dia berada di tingkat menengah dari Guru Surgawi tingkat 9, tetapi meskipun demikian, ada perbedaan besar antara dia dan seseorang yang baru saja menerobos. Tidak ada kekuatan yang bisa menggantikannya. Kalau begitu, kenapa dia harus ragu? Huodan segera mengambil keputusan. Dia dengan cepat memasuki portal teleportasi dan menghilang dari markas. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di sebidang tanah. Portal teleportasi tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Bian King Liu. Faktanya, untuk memastikan keselamatannya, Liu Yi tidak menyampaikan pesan tersebut kembali melalui Bian King Liu, tetapi melalui bantuan suku Macan Langit. Setiap hari, suku Macan Langit akan kembali ke suku tersebut berkali-kali untuk melapor, dan setiap hari, Luan akan pergi ke suku Macan Langit untuk mendengarkan detail spesifiknya. Dia tidak membutuhkan Bian King Liu untuk kembali. Tapi bagaimanapun juga, Bian King Liu secara pribadi harus kembali untuk melapor setiap beberapa hari. Sekarang setelah lima hari berlalu, Aliansi APS, dengan bantuan suku Macan Langit, meminta Bian King Liu kembali untuk melapor. Tuan Aliansi, Bian King Liu menangkupkan tangannya pada Luan dan mulai menjelaskan situasi spesifik di garis depan. Namun, kurang dari tiga napas setelah Bian King Liu berdiri diam dan berbicara, tiba-tiba, mata Luan menjadi dingin. Dia langsung melepaskan kekuatan gelap untuk menyelimuti Bian King Liu. Koordinat ruang di sekitar Bian King Liu segera berubah. Tanpa reaksi apapun dari Bian King Liu, dia langsung menghilang. Di saat yang sama, portal teleportasi terbuka. Saat sesosok tubuh bergegas keluar, tanpa alasan apapun, tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia melepaskan serangan yang telah dia persiapkan. Ledakan. Dalam sekejap, daratan itu benar-benar terhempas oleh kekuatan yang menakutkan. Laut di sekitarnya melonjak ke langit, dan cahaya berdarah dari kekuatan kematian memenuhi langit dan bumi. Itu adalah Huo Dan. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, dan karena dia tidak perlu menahan diri saat menyerang, dia menyerang dan menghancurkan semua targetnya segera setelah dia muncul. Namun yang mengejutkannya adalah dia sebenarnya berada di lautan. Benar sekali, daratan tadi sebenarnya adalah sebuah pulau, dan di sekelilingnya terdapat lautan tak berujung. Mungkinkah markas besar persatuan es dan api berada di lautan? Tidak. Sesaat sebelum dia menyerang, dia tidak merasakan adanya bangunan atau orang dalam jumlah besar. Ini jelas bukan markas besar persatuan es dan api. Tapi yang membuatnya sangat bersemangat adalah Luan memang ada di sini. Dia telah melihat potret Luan berkali-kali. Tidak mungkin dia melakukan kesalahan. Serangan jarak dekatnya barusan bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Luan. Jika hanya Luan saja, dia akan kehilangan nyawanya. Namun, ada orang lain selain Luan, seorang wanita. Wanita ini telah melindungi Luan dari Luan, dan Huo dan tidak punya pilihan selain mengakui bahwa wanita ini lebih kuat darinya. Suara mendesing. Luan dilindungi secara paksa oleh kekuatan wanita itu, dan dia mundur sekitar 40 ribu kaki di atas lautan tanpa menderita luka apapun. Orang yang melindungi Luan tidak lain adalah Pangeran Qi. Luan adalah orang yang sangat berhati-hati. Bagaimana mungkin dia datang sendirian untuk bertemu dengan Bian King Liu? Bukan hanya Liu Yi, semua orang di keluarga menyadari sesuatu yang sangat penting. Bekerja sama secara terbuka dengan para naga dan mendirikan markas yang diketahui semua orang pasti akan menjadikan mereka target dari spirit raceh. Selama Bian King Liu pergi, kemungkinan besar seseorang akan menggunakan formasi teleportasi untuk menemukannya, atau bahkan mengejarnya. Karena itu, Luan telah menetapkan tempat pertemuan di laut, dan untuk berjaga-jaga, Pangeran Qi menemaninya. Meskipun Pangeran Qi sangat peduli pada Luan, dia tidak terlalu bersedia menjadi pengawal. Bukan masalah besar baginya untuk melindungi Luan, tapi dengan kehadiran orang luar seperti Bian King Liu, akan sangat memalukan baginya untuk datang. Dia telah memprotes Luan, tapi dia tetap datang tanpa alasan lain selain fakta bahwa dia telah berjanji pada Luan bahwa dia akan memerintahnya selama 100 tahun. Tapi dia tidak menyangka sesuatu akan terjadi. Lawannya tidak lemah. Jika Luan datang sendirian, dia pasti sudah mati. Ekspresi Pangeran Qi segera menjadi gelap, dan aura pembunuh melonjak dari tubuhnya, menyapu seluruh lautan dan mengunci musuh. Dia akhirnya menangkapnya. Siapapun yang berani menyerang Luan seharusnya tidak berpikir untuk pergi hidup-hidup. Sosok Luan mundur di bawah kendali Pangeran Qi, tapi dia tidak melawan sama sekali. Ketika dia menyadari bahwa seseorang sedang menyerangnya, dia segera berkata kepada Pangeran Qi, lakukan apa yang aku katakan. Mata Pangeran Qi menjadi dingin. Sebelum datang ke sini, Luan telah memberitahunya bahwa jika musuh muncul, dia harus mencoba menangkap mereka hidup-hidup jika mereka lemah. Jika musuh tidak lemah dan bisa dikalahkan, maka dia harus membunuh mereka. Jika musuh kuat, maka tidak perlu berurusan dengan mereka dan mereka bisa melarikan diri. Bagaimanapun, Rasroh memiliki jubah merah dan kekuatan luar angkasa, serta banyak kemampuan lain yang tidak dipahami Pangeran Qi. Jika mereka bertarung, Pangeran Qi akan sangat dirugikan. Tangkap mereka hidup-hidup, kata Pangeran Qi cepat. Mundur dan tunggu aku. Setelah mengatakan ini, Pangeran Qi segera bergerak, menyerang musuh dikejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena ledakan tersebut, musuh tidak memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Ditambah lagi, sosok wanita itu seolah menghilang dalam sekejap, begitu kabur bahkan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sangat kuat. Mata Huo Dan hampir keluar dari rongganya. Dari mana datangnya wanita sekuat itu. Huo Dan segera kehilangan keinginan untuk bertarung. Yang dia ingin lakukan hanyalah lari demi hidupnya. Matanya langsung berubah menjadi merah darah, dan pada saat yang sama, seluruh tubuhnya ditutupi jubah merah saat dia melepaskan kekuatan penuhnya. Setelah mengeluarkan kekuatan, dia hampir tidak bisa melihat sekilas sosok Pangeran Qi. Pada saat itu, Pangeran Qi berjarak kurang dari 10 ribu kaki darinya. Untuk mencegah musuh melarikan diri, Pangeran Qi sangat berhati-hati. Menyerang dengan seluruh kekuatannya bukanlah hal yang memalukan, tapi membiarkan musuh melarikan diri sungguh memalukan. Pangeran Qi mengeluarkan raungan yang keras, dan sosoknya langsung berubah menjadi wujud aslinya, seekor harimau putih besar yang panjangnya 15 ribu kaki. Saat harimau putih muncul, ia menutupi langit. Ketika sosok Huo Dan benar-benar diselimuti kegelapan, bahkan Pangeran Qi yang biasanya tenang pun menjadi pucat karena ketakutan. Sudah berakhir. Setelah kembali ke wujud aslinya, kekuatan Pangeran Qi meningkat lagi. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Meskipun Huo Dan nyaris tidak bisa menangkap gerakan Pangeran Qi, tidak mungkin dia bisa menolaknya. Namun, tidak ada anggota spirit Rache yang menyerah begitu saja, apalagi dia. Huo Dan segera menjerit keras, seolah berusaha menerobos rasa takut di hatinya. Menghadapi serangan harimau putih, dia dengan paksa menanggalkan jubah merah tua di sekujur tubuhnya dan melemparkannya ke harimau putih yang turun dari langit. Jubah merah, pengorbanan darah. Begitu dia menyerang, Huo Dan tidak ragu-ragu menggunakan kekuatannya yang paling kuat. Sepertiga kekuatan di tubuhnya dilepaskan secara brutal. Jubah merah tua dengan cepat berpotongan di antara keduanya, dan kemudian cahaya merah darah yang cemerlang menyelimuti seluruh dunia. Gemuruh. Ledakan itu muncul 20 ribu kaki di atas laut dan langsung menyebar hingga radius 10 ribu kaki. Kekuatan mengerikan itu benar-benar berhasil memblokir paksa Pangeran Qi, yang tingginya 50 ribu kaki, dan memaksanya untuk berhenti. Energi kematian yang diameternya lebih dari 10 ribu kaki bahkan lebih besar dari tubuh Pangeran Qi. Luan telah berulang kali memberitahu Pangeran Qi betapa mengerikannya energi kematian, dan yang terbaik adalah tidak menyentuhnya dengan tubuhnya. Itu juga karena tubuh Pangeran Qi dikelilingi oleh penghalang energi kuat yang dengan paksa memblokir energi kematian dari ledakan. Ledakan itu bisa menghentikan gerak maju Pangeran Qi, tapi hanya itu yang bisa dilakukannya. Meskipun Pangeran Qi didorong mundur dengan paksa, hal itu tidak dapat menembus pertahanan Pangeran Qi, juga tidak dapat membahayakan dirinya. Mengaum Pangeran Qi meraum. Sebelum ledakan jubah merah itu berakhir, dia dengan paksa melepaskan kekuatannya. Dua cakar harimau besar merobek keluar, dengan paksa merobek cahaya merah di depannya. Itu benar, itu bukan hanya membuat lubang. Itu benar-benar merobek sebuah terowongan. Mata Pangeran Qi langsung tertuju pada Huo Dan, yang melarikan diri dengan sekuat tenaga. Tidak mungkin dia membiarkannya lolos. Ledakan Sosok Pangeran Qi langsung menyerang ke depan, sekali lagi menyerang anggota Spirit Rache dengan kecepatan penuh. 3126 Ketika perbedaan kekuatan terlalu besar, tidak peduli seberapa kuat atribut seseorang, itu tidak akan mampu mengimbanginya. Faktanya, ketika Rajaki muncul dalam wujud macan putihnya, meskipun dia tidak berdaya melawan serangan habis-habisan Huo Dan, dia hanya akan terluka dan tidak akan mati. Tubuh Rajaki memiliki lapisan pertahanan yang tebal di luar organ dalamnya. Berbeda dengan manusia yang hanya memiliki kulit di luar tulangnya, tulang Rajaki memiliki otot yang sangat kokoh dan tebal. Ini adalah pertahanan unik yang bahkan tubuh naga pun tidak setebal tubuh Rajaki. Sosok Rajaki melangkah ke udara, keempat kakinya berlari di udara seolah-olah sedang berlari di tanah datar, mengejar Huo Dan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebagai perbandingan, kecepatan Huo Dan sangat lambat, sangat lambat sehingga dia tidak akan bisa melarikan diri jauh sebelum ditangkap oleh Rajaki. Lebih penting lagi, jika dia berlari seperti ini, ruang di sekitarnya akan meledak, membuatnya mustahil untuk berteleportasi. Melihat macan putih besar menyerbu, hati Huo Dan menjadi sangat dingin. Bahkan pengorbanan darah tidak mampu menciptakan kesempatan baginya untuk melarikan diri, yang berarti dia pasti tidak dapat melarikan diri. Kali ini, dia telah menggunakan sepertiga dari kekuatannya, dan sisa kekuatan sangat berharga. Karena dia tidak bisa melarikan diri, maka dia mungkin juga tidak bisa melarikan diri. Dia tidak ingin mati, tapi dia jelas tidak takut mati. Fakta bahwa dia terpilih menjadi bawahan Huo Lue berarti bahwa kemampuan spasialnya tidak hanya luar biasa, tetapi kecerdasannya juga luar biasa. Jika dia tidak bisa melarikan diri, maka dia akan binasa bersama macan putih ini. Ah! Huo Dan tiba-tiba berteriak ketika seluruh tubuhnya ditutupi oleh jubah darah lagi, dan kekuatan yang kuat dilepaskan sekali lagi. Jubah darahnya sangat elegan, dan pola di dalamnya terus berubah, tapi juga sangat teratur. Dia segera berhenti dan benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang Rajaki. Bukan karena dia belum pernah melihat Vicious Beast yang kuat sebelumnya, tapi kunci untuk melawan Vicious Beast sebesar itu adalah memanfaatkan sepenuhnya ukuran kecil seseorang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang titik lemah lawan. Biarpun dia menghadapi macan putih yang jauh lebih kuat darinya, dia masih bisa membalikkan keadaan. Tetapi bagaimana mungkin Rajaki tidak mengetahui bahwa Huo dan mengetahui hal ini? Alasan utama mengapa binatang mistik besar lainnya bisa didekati oleh manusia adalah karena mereka terlalu kikuk, namun ras macan langit jelas tidak memiliki masalah ini. Perlombaan harimau langit berukuran sangat besar dan memiliki kelincahan yang tak terbayangkan. Selain perbedaan kekuatan, Rajaki melihat kecepatan gerakan Huo dan terlalu lambat, jadi dia langsung mengayunkan cakarnya ke arah Huo dan gemuruh. Kepakan cakar harimau saja sudah menyebabkan ledakan yang mengerikan. Cakar harimau besar yang panjangnya lebih dari 1.500 kaki menghantam Huo dan hanya kekuatan fisiknya saja yang melampaui teknik surga manapun. Huo dan secara alami melihat cakar harimau putih yang masuk. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengelak, tapi dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatannya. Meskipun gerakan macan putih sangat cepat dan gesit, dan bahkan binatang buas dari rasroh tidak dapat menandinginya, Huo dan memiliki banyak pengalaman bertarung melawan binatang buas di sisinya. Dia tahu betul apa yang harus dia lakukan. Yang dia inginkan adalah terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Itu saja, tidak peduli kemana dia mendekat, meskipun itu adalah cakar harimau. Huo dan mengertakan gigi sampai seluruh wajahnya berubah. Dia melepaskan kekuatan kematian dengan sekuat tenaga, langsung membentuk pertahanan setebal 200 meter dan lebar 500 meter di depannya. Kemudian, ledakan. Cakar harimau menghantam cahaya berdarah dan segera menyebarkannya. Huo dan, yang dilindungi oleh kekuatan kematian, segera memuntahkan setegup darah. Meskipun dia memiliki pertahanan dan jubah merah darah yang melindungi tubuhnya, hanya satu serangan saja sudah cukup untuk melukainya. Namun, tubuhnya tidak terlempar. Ketika deat force sepanjang 200 meter dikalahkan, cakar harimau itu mendarat dengan keras di tubuhnya. Masih sadar, dia meminjam pertahanan jubah merah darah dan segera menyerang, meski dia terluka parah. Dua sabit tiba-tiba muncul di tangannya, dan ujung sabit itu dihubungkan ke sebuah rantai. Kekuatan jubah merah darah itu meledak, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas kedua sabit di cakar harimau. Bang! Kedua sabit itu langsung menancap di cakar harimau, dan tidak masuk secara vertikal, melainkan dari samping. Pangeran Ki segera merasakan sakit yang menusuk. Namun, itu tidak terlalu menyakitkan. Rasanya seperti tangan manusia tiba-tiba tertusuk dua duri. Perbedaan antara dua sabit dan cakar harimau sepanjang 500 meter itu terlalu besar. Namun, ini bukanlah duri sungguhan, melainkan sabit Huo Dan. Huo Lue adalah generasi muda yang menjadi fokus pemeliharaan klan Huo, dan sumber daya yang dapat dia mobilisasi sangat melimpah. Huo Lue selalu bermurah hati kepada bawahannya. Dengan cara ini, dia bisa mengumpulkan hati mereka dan membuat mereka bekerja untuknya. Hal ini terutama berlaku untuk bawahan langsung Huo Lue. Bagaimana mungkin mereka kekurangan senjata ampuh? Huo Dan selalu menggunakan sabit, dan sabit jarang terlihat bahkan di kalangan rasroh. Sangat sulit bagi Huo Lue untuk menemukan senjata jenis sabit untuknya, tetapi karena tidak ada orang lain yang menggunakan senjata seperti itu, sabit apapun yang ditemukan akan diberikan kepada Huo Dan. Kekuatan sabit ini jauh melebihi kekuatan Huo Dan sendiri. Senjata dapat menyimpan energi, dan jumlah kekuatan maut yang tersimpan di dalam sabit ini sangatlah kuat. Ketika cakar harimau Pangeran Ki tertusuk oleh dua sabit, dia segera merasakan energi yang sangat dingin mengalir deras ke dalam pembuluh darahnya. Perasaan ini seolah-olah sejumlah besar energi tiba-tiba disuntikkan ke cakar harimaunya, dan dengan cepat menelan separuh kaki depannya. Separuh kaki depannya sepertinya sudah kehilangan perasaan, menyebabkan Pangeran Ki langsung merasa kaget dan gugup. Terutama karena kekuatannya masih mengalir ke tubuhnya. Begitu mencapai hatinya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bukan karena Pangeran Ki belum pernah melihat racun sebelumnya, juga bukan karena dia belum pernah diracuni sebelumnya, tetapi tidak ada racun yang bisa dibandingkan dengan kekuatan semacam ini. Segera, Pangeran Ki dengan panik mengerahkan energi di tubuhnya menuju kekuatan di kaki depannya, menahannya dan mencegahnya menyebar lebih jauh. Pada saat yang sama, dia mengayunkan cakar harimau lainnya ke arah cakar harimau Huo Dan. Mustahil bagi sebuah senjata untuk secara instan menyuntikkan seluruh kekuatannya ke dalam tubuh. Pangeran Ki perlu menghentikan infus berikutnya dan membunuh orang ini sebelum mencabut sabitnya. Serangan Pangeran Ki masih sangat cepat, dan dengan kedua cakarnya bekerja sama, Huo Dan tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Lebih penting lagi, Huo Dan tidak ingin melarikan diri lagi. Dia tahu betul bahwa dia tidak akan mampu membunuh harimau putih ini pada level ini. Dia perlu menyuntikkan semua kekuatan ke dalam sabitnya untuk mendapatkan kesempatan. Namun, dia tidak ingin mati saat ini. Setidaknya, dia perlu menggunakan semua kartu trufnya sebelum dia puas. Ledakan Ledakan keras terdengar sekali lagi, tetapi kedua cakar harimau itu tidak mampu saling menyerang. Huo Dan sekali lagi menggunakan alat pertahanan yang kuat, menggunakan kekuatan kematian untuk membentuk susunan khusus di sekitar tubuhnya, dengan kuat menahan serangan itu. Namun, ledakan dan guncangan hebat menyebabkan Huo Dan kembali memuntahkan darah. Auranya dengan cepat layu, menyebabkan lukanya yang sudah parah semakin parah. Namun, dia juga menggunakan waktu yang dia beli dan kekuatan ledakan untuk secara paksa menyuntikkan lebih dari 2 per 3 kekuatan sabit ke tubuh Pangeran Ki. Kekuatan kematian telah menempati 2 per 3 kaki depannya, dan masih bergerak menuju tubuhnya. Oh tidak! Saya tidak tahan. Pangeran Ki sangat cemas. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan terus menggunakan serangan jarak jauh dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mendekat. Dia bahkan tidak akan mengayunkan cakarnya. Namun, tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Hanya ada dua jalan di depannya. Yang pertama adalah memotong anggota tubuhnya, dan yang lainnya adalah kematian. Pangeran Ki tidak ingin mati, tapi dia juga tidak ingin kehilangan anggota tubuhnya. Tiba-tiba, Raja Ki mengangkat kepalanya ke langit dan meraum dengan marah. Luan! Luan! Suaranya menyebar dengan liar ke seluruh lautan luas, bahkan menciptakan gema di antara ombak yang dahsyat. Ketika suara itu menyebar ke kejauhan, sesosok tubuh menyerbu dengan kecepatan tinggi. Suara mendesing. Itu adalah Luan! Dia membuka mata merahnya dan bahkan mengaktifkan tiga alam api sucinya saat dia bergegas menuju Pangeran Ki secepat mungkin. Dia bisa dengan jelas mendengar urgensi dalam suara itu. Sesuatu pasti telah terjadi. Ledakan! Ketika Luan bergegas ke depan Pangeran Ki, dia tidak membutuhkan Pangeran Ki untuk mengatakan apapun. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan kematian mengerikan yang terpancar dari kaki depan kiri Pangeran Ki. Itu sangat tebal bahkan dia harus menarik nafas dalam-dalam. Luan segera mengeluarkan pil abadi dari cincinnya dan segera melemparkannya ke Pangeran Ki. Pada saat yang sama, dia berteriak, telan. Pangeran Ki sangat percaya pada Luan. Apalagi situasinya mendesak. Bahkan jika Luan melemparkannya ke arahnya, dia akan memakannya. Tidak ada waktu untuk berpikir atau bertanya. Pil abadi dengan cepat memasuki mulutnya dan meleleh menjadi sejumlah besar Ki abadi yang melonjak ke arah kaki depannya. Ia segera menahan kekuatan kematian dari kaki depannya, mencegahnya untuk maju lebih jauh. Namun, kecepatan netralisasinya sangat lambat. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya sabit itu. Ini adalah pertama kalinya kekuatan Pil abadi menghadapi ancaman sebesar itu. Luan dapat dengan jelas merasakan konfrontasi antara Ki abadi dan kekuatan kematian. Karena kekuatan kedua belah pihak terlalu besar, mustahil untuk mengetahui siapa yang lebih unggul. Luan tahu betul bahwa dia harus mengatasi sumber masalah untuk mengubah situasi. Dia harus membunuh orang ini. Luan berteriak lagi, jangan menggunakan terlalu banyak tenaga. Serahkan sisanya padaku. Setelah berbicara, sosok Luan segera terbang menuju anggota Sukuroh di antara kedua cakar dengan kecepatan penuh. 3127 Suara mendesing Di langit, sosok Luan melesat, langsung menuju kedua cakar Raksasa Rajaki. Luan berani menyerang dirinya sendiri bukan karena dia impulsif, tapi karena dia merasakan aura anggota Sukuroh ini menjadi sangat lemah. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dalam pertempuran singkat itu, tidak ada keraguan bahwa Rajaki telah melukai orang ini dengan parah. Auranya lemah, dan kekuatannya menurun drastis. Dia sangat lemah bahkan Luan pun memenuhi syarat untuk melawannya. Huo dan terluka parah. Selain konsumsi daya yang terus menerus dan pakaian merah darahnya yang runtuh, kekuatannya tersisa kurang dari 30%. 30% ini jauh lebih serius dari biasanya karena termasuk kekuatan darahnya. Berdasarkan perhitungan normal, dia hanya memiliki sekitar 10% dari kekuatannya yang tersisa. Cedera serius dan kelemahan ekstremnya telah mengurangi kekuatannya. Entah itu kekuatan atau kecepatannya, semuanya telah melambat hingga tingkat tertentu. Bahkan Luan bisa melihatnya dengan jelas. Luan menyerang orang ini dengan kecepatan tinggi, kekuatannya meledak. Namun, dia telah menonaktifkan 3 alam api sucinya karena mengaktifkan 2 kekuatan ledakan pada saat yang sama akan memberikan beban yang besar pada tubuhnya dan bahkan mempengaruhi kelincahannya. Huo dan secara alami menyadari bahwa Luan sedang menyerangnya. Melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, hati Huo dan langsung menjadi sangat bersemangat. Hatinya yang semula tanpa harapan segera menyala kembali karena kemunculan Luan telah membuat misi yang dia pikir tidak ada harapan menjadi mungkin lagi. Jika dia bisa membunuh Luan dan kemudian melarikan diri, tidak peduli seberapa serius lukanya, itu akan sia-sia. Bahkan jika dia tidak bisa pergi hidup-hidup, selama dia bisa membunuh Luan, dia akan menyelesaikan misinya dengan kemuliaan dan mati dengan terhormat. Segera, Huo dan meraum dengan keras. Hampir di ujung talinya, dia melepaskan kekuatan terakhirnya. Dia bahkan mengerahkan kekuatan dalam darahnya, yang setara dengan melampaui batas tubuhnya. Jika hal ini terus berlanjut terlalu lama, akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuhnya yang sangat sulit untuk dipulihkan. Huo dan bertekad untuk membunuh Luan, begitu pula Luan, tapi dia ingin menangkapnya hidup-hidup. Ledakan. Sosok Raja Ki segera mundur agar tidak terpengaruh oleh serangan keduanya lagi. Dia percaya pada Luan dan menyaksikan pertempuran sambil mengendalikan lukanya dari jarak jauh. Jika nyawa Luan dalam bahaya, dia akan menyerang meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Begitu pangeran Ki mundur, Huo dan mengambil inisiatif menyerang. Dia kemudian mengeluarkan senjata lain dari cincinnya. Itu adalah balok persegi berwarna merah darah. Setelah mengaktifkannya dengan kekuatannya sendiri, dia melemparkannya ke arah Luan. Melihat ini, mata Luan tiba-tiba menjadi dingin. Dia bisa menghadapi pertarungan normal, tapi dengan senjata, itu berbeda. Orang ini sudah dalam kondisi seperti itu, dan dia masih memiliki harta yang belum dia gunakan. Benar, yang tidak diketahui Luan adalah Huo dan telah menyiapkan ini khusus untuknya. Suara mendesing. Luan melihat benda seukuran telapak tangan yang terbang ke arahnya. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia langsung menghindar secepat yang dia bisa. Bahkan jika ini adalah tipuan, dia hanya bisa menerimanya dan tidak gegabuh. Tapi, hal ini tidak bisa dihindari. Formasi darah penyegel surga. Huo dan meraung. Segera, kubus yang terbang ke udara meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan dan ukurannya bertambah dengan cepat. Kecepatan pembesarannya hampir sinkron dengan letusan cahayanya. Jarak antara kedua belah pihak hanya sekitar 10 ribu kaki. Dengan kecepatan Luan, dia tidak memenuhi syarat untuk menghindar sama sekali. Gemuruh. Kubus seukuran telapak tangan itu segera melebar hingga 20 ribu kaki panjangnya dan menjebak Luan di dalamnya. Luan, yang terjebak di dalam kubus, memasang ekspresi serius. Dia bisa merasakan kekuatan kematian yang sangat dahsyat di sekelilingnya. Ia melolong seperti angin kencang, tapi juga lebih tajam dari senjata. Sangat sulit menemukan pola dalam badai tersebut. Dalam sekejap, empat luka berdarah muncul di tubuhnya. Wu. Darah berceceran di mana-mana, namun langsung hancur oleh angin kencang. Kekuatan di dalam angin kencang sepertinya diserap oleh kubus, menyebabkan serangan menjadi lebih kuat. Serangan yang begitu kuat berarti ruang di sekitarnya telah hancur total. Luan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Tingkat kekuatan senjata ini bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh Luan. Dia bisa bertarung dengan Huo dan saat ini, tapi dia tidak bisa menahan kekuatan senjata ini. Wu. Luka berdarah tiba-tiba muncul di leher Luan. Untungnya, tidak mengenai pembuluh darah utamanya. Saat teknik pengembalian surga menyembuhkannya, Luan segera melihat ke samping. Kubus itu menyusut. Tidak ada keraguan bahwa saat ia menyusut, kekuatan angin kencang akan menjadi semakin kuat. Pada saat itu, tidak akan ada masalah luka berdarah. Untungnya, Luan tidak takut dengan kekuatan kematian. Itu hanya cedera fisik murni, dan tidak ada dampak unsur. Kalau tidak, jika itu adalah orang lain selain rasroh, luka mereka akan menjadi lebih serius. Suara mendesing. Luan segera bergerak dan berinisiatif untuk bergegas menuju salah satu sisi kubus. Pada saat yang sama, Luan mulai melepaskan api suci surga ke-9 dalam jumlah besar. Segera, api yang mengerikan muncul, dan kubus yang panjangnya kurang dari 20 ribu kaki itu dengan mudah terisi. Saat dia bergegas maju, Luan segera menggunakan seni api naga. Segera, tubuh api suci megalosaurus muncul di sekelilingnya, dengan paksa menahan kekuatan kematian dalam badai. Di bawah tekanan kekuatan kematian, api suci megalosaurus tidak dapat terbentuk sama sekali. Ia bahkan tidak bisa mengembun seribu kaki. Namun, apinya terus dilepaskan, dan dalam jarak 20 ribu kaki, kepadatan kompresi juga meningkat. Mungkinkah Luan menghancurkan formasi darah penyegel surga hanya dengan kekuatan ledakan api suci? Mustahil, kekuatan hanya akan menjadi kaki tangan penyusutan kubus, meningkatkan tekanan pada Luan. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Kecepatan penyusutan kubus tiba-tiba melambat, dan seluruh kubus bahkan mulai bergetar hebat. Alasannya sederhana. Itu bukanlah kekuatan api suci surga ke-9, tapi suhu api suci surga ke-9. Suhu ekstrim segera menyebabkan kerusakan besar pada semua daya dan koneksi dalam formasi. Formasi darah penyegel surga adalah struktur sederhana tanpa mekanisme pengisian ulang. Meskipun kekuatan pertahanan murninya kuat, ia tidak dapat menahan serangan elemen api suci. Api suci surga ke-9 bisa mengancam dan mengubah serangan elemen kekuatan apapun. Tidak ada pengecualian. Bahkan air surgawi yang paling terkendali pun akan menguap, apalagi kekuatan kematian. Dengan cara yang berbeda, api suci memiliki efek ajaib pada kekuatan kematian. Kekuatan kematian membakar dengan ganas dan dengan cepat menyapu seluruh kubus, bahkan mempengaruhi bagian tepinya. Pada saat itu, Luan, yang bergegas ke tepi, langsung mengaktifkan tiga alam api suci. Dia memfokuskan seluruh kekuatannya pada lengan kanannya dan melayangkan pukulan. Ledakan. Air surgawi meredup, dan lampu merah meledak. Lampu merah ini jauh lebih terang daripada lampu berdarah. Itu sangat mencolok bahkan Huo dan secara naluriah memalingkan muka dan menutup matanya. Suara mendesing. Luan bergegas keluar dari formasi darah penyegel surga dan menyerang Huo dan lagi tanpa ragu-ragu. Setelah dia terjun, formasi darah penyegel surga di belakangnya tiba-tiba meledak. Gemuruh. Kekuatan mengerikan segera menyapu ke belakang Luan, tetapi juga menyapu ke arah Huo dan, yang jaraknya kurang dari 1.500 kaki. Dampak ledakannya sama bagi keduanya. Keduanya langsung mengeluarkan setegup darah. Penglihatan Luan bahkan menjadi hitam, tapi dia bertahan dan segera mendapatkan kembali penglihatannya. Penglihatan Huo dan menjadi kabur setelah dia dipukul lagi. Namun, bahkan dalam kondisi ini, kemampuannya berada di atas kemampuan Luan. Dia segera meraum dan berteriak, pengkhianat. Berikan aku hidupmu. Tatapan Luan menjadi dingin. Mendengar nama ini lagi, hati Luan sedikit bergetar. Namun, itu saja. Itu tidak akan mempengaruhi pertarungan sama sekali. Suara mendesing. Dalam ledakan dahsyat, serangan jarak jauh apapun akan hancur oleh ledakan tersebut dan menjadi tidak efektif. Menggunakan kekuatan ledakan, Luan langsung menyerang ke depan Huo dan. Saat ini, Huo dan memegang sabit itu erat-erat dengan kedua tangannya. Ia tidak menggunakan sabit untuk mengejar keunikan. Dia sangat menyukai senjata jenis ini dan sangat ahli dalam hal itu. Dia juga mengambil inisiatif untuk menyerang Luan. Dia menyilangkan sabitnya di depan dadanya dan menebas keluar ketika jaraknya sekitar 100 kaki. Berdengung. Dua bilah melengkung berwarna darah yang sangat tajam ditembakan dan langsung menuju ke leher dan tubuh bagian bawah Luan. Menurut Huo dan, pada jarak yang begitu dekat dan dengan ketidakstabilan ledakan, dia hanya bisa memilih untuk bertahan. Luan jelas tidak berani mengelak. Namun, Huo dan sepenuhnya salah. Suara mendesing. Luan tidak melompat. Sebaliknya, tubuh bagian atas dan bawahnya tiba-tiba melengkung menjadi bola. Dia hampir memeluk lututnya dengan kedua tangan, membiarkan kedua bilah berdarah itu menyapu kepala dan kakinya. Melompat akan mempengaruhi keseimbangan serangan di depan Huo dan, tapi ini pasti tidak akan terjadi. Setelah melewatinya dengan cepat, tangan dan kaki Luan mulai meregang. Dia melintas dengan kecepatan yang sangat cepat dan bergegas menuju Huo dan. Huo dan kaget saat melihat ini. Dia tidak takut sama sekali saat melihat Luan bergegas ke arahnya. Dia punya senjata, jadi dia secara alami lebih unggul. Kedua sabit itu seukuran pedang panjang. Dia segera menebas Luan yang bergegas ke arahnya. 3128 Cepat Kecepatan sabitnya sangat cepat, dan cara penggunaannya sangat tepat. Itu memutus momentum ke depan Luan, dan bahkan tidak memberi kesempatan pada Luan untuk mendekat. Kalau tidak, dia akan terpotong oleh sabit. Dan dari besarnya kekuatan lawan, terlihat jelas bahwa dia telah menyisakan ruang untuk dirinya sendiri. Benar saja, spirit Rache sangat pandai dalam pertarungan jarak dekat. Namun, Luan bahkan lebih baik dalam hal itu. Yang disebut sabit dapat dipahami sebagai bilah horizontal atau bilah terbalik. Bilah yang menghadapnya lebih panjang, tapi tidak ada ancaman lanjutan. Hal ini setara dengan memperluas wilayah ancaman, namun mengurangi kedalaman ancaman. Tentu saja, ini adalah masalah pilihan. Sabit itu ditakdirkan untuk menjadi lebih baik dalam menyerang, bukan bertahan. Ditambah lagi, sabitnya sangat besar. Biarpun ada dua sabit, masih ada celah yang besar. Suara mendesing. Luan meninju dan menendang pada saat bersamaan. Setelah menghindari sabit pertama, kaki kanannya langsung menginjak sabit di belakang. Sabit itu hanya memiliki kekuatan memotong, tapi tidak memiliki kekuatan menusuk. Kaki Luan tertutup es hitam, langsung menghalanginya. Di saat yang sama, setelah menghindari sabit di atas, dia mengulurkan tangan dan meraih bagian tengah sabit. Setelah memblokir kedua sabitnya, Luan menyapu kaki kanannya dan langsung menuju kepala Huodan. Hati Huodan menegang saat melihat ini. Dia segera meluruskan rantai sabitnya untuk memblokir serangan Luan. Bang! Kaki Luan menyapu rantai itu. Meskipun tidak mengenai Huodan, rantai itu terlempar keluar dari sudutnya. Kaki kanan Luan langsung tersangkut pada rantai. Pada saat yang sama, dia mundur dengan seluruh kekuatannya, memaksa Huodan mendekat padanya. Pada saat yang sama, dia berjuang untuk menguasai senjatanya. Kekuatan kaki lebih besar dibandingkan kekuatan lengan. Terlebih lagi, Luan telah mengambil sabit dan bersaing dengan Huodan. Meskipun kekuatan Luan tidak sebaik lawannya, dia memiliki tulang naga kekaisaran, sehingga dia bisa bersaing dengannya dalam hal kekuatan. Huodan segera merasakan senjata itu hendak lepas dari tangannya. Dia dengan cepat mengendalikan sabit yang diinjak Luan untuk dijentikan ke belakang dan menusuk pinggang Luan dari samping. Luan bisa mengelak, tapi begitu dia mengelak, dia akan dirugikan dan semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Jadi dia tidak mengelak. Sebaliknya, dia menggunakan tangan kanannya untuk memblokir. Bang! Tangan kanan Luan terbungkus es hitam saat dia menggenggam sabitnya. Namun, kekuatan dan ketajaman sabitnya segera menghancurkan es hitam dan membelah telapak tangan Luan. Darah muncrat dan segera menodai sabitnya. Namun, alis Luan bahkan tidak bergerak-gerak meski kesakitan, seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia menarik rantai itu kembali dengan kaki kanannya dan menendang rahang dan leher Huo dan dengan kaki kirinya. Jika sasarannya adalah kepala, ia bisa saja mengelak ke samping, namun rahang dan lehernya tidak bisa mengelak. Jika ia harus menghindar, itu hanya bisa dilakukan dengan memaksanya melepaskan sabitnya. Huo dan tentu saja tidak mau menyerahkan senjatanya. Saat dia ragu-ragu, Luan menendang rahangnya dengan sol sepatunya. Bang! Huo dan, yang laut kesadarannya telah terkena dampak kuat, segera pingsan. Bahkan kekuatan fisiknya melemah dalam sekejap. Tidak dapat terus bertarung dengan Luan, dia segera melepaskan senjatanya. Suara mendesing. Tubuh Huo dan terbang mundur, tapi Luan tidak berhenti. Setelah meraih sabitnya, dia segera mengejarnya. Mencuri senjata merupakan penghinaan besar bagi siapapun. Khusus untuk Huo dan, senjatanya dicuri oleh pengkhianat membuatnya sangat marah hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Setelah dia segera sadar kembali, matanya menjadi merah darah. Ini bukanlah warna merah darah normal yang disebabkan oleh ledakan kekuatan, tapi kemacetan darah yang sangat ekstrim. Bahkan jika dia mati di tangan harimau putih yang jauh, dia tidak akan begitu marah. Namun, dia tidak rela mati di tangan pengkhianat seperti Luan. Mati di tangan seorang pengkhianat akan menjadi noda terbesar dalam hidupnya. Kemuliaannya akan tertelan oleh noda ini. Dia tidak ingin mati dengan penghinaan seperti itu. Ah! Huo dan meraung dengan liar, dan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Pakaian darah muncul lagi di sekelilingnya, menutupi seluruh tubuhnya. Namun, kali ini, pakaian berdarah itu tampak sedikit menyedihkan. Meski kekuatannya meningkat, itu jauh dari dua kali sebelumnya. Bahkan setelah ledakan kekuasaan, samar-samar Luan masih bisa melihat sosok lawannya. Ini sudah cukup bagi Luan, yang sering menghadapi situasi seperti itu. Apalagi dia sekarang punya senjata di tangannya. Ledakan. Huo dan berinisiatif untuk bergegas. Dia terluka parah sehingga dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Meskipun dia cepat dan kuat, ancamannya sangat berkurang. Luan memegang dua sabit di tangannya dan segera mengayunkannya secara horizontal dan vertikal. Menghadapi senjata kesayangannya, Huo dan mula-mula membungku untuk menghindari serangan pertama, lalu bergerak ke kiri untuk menghindari serangan kedua. Meskipun dia tidak lagi gesit, dia masih cukup cepat. Pada saat ini, Luan, yang terus menyerang, seharusnya berada dalam celah, namun kenyataannya tidak. Luan tidak memiliki perasaan apapun terhadap senjata ini, juga tidak memiliki keterikatan apapun padanya. Dia hanya dengan cepat mengayunkan kedua senjatanya dan segera melepaskannya. Dia tidak menyimpan senjatanya, melainkan membiarkannya terbang jauh. Sebaliknya, dia menyerang Huo dan yang terpaksa menghindar. Pa! Setelah Luan memblokir telapak tangan Huo dan dengan tangan kirinya, dia langsung meninju rahang Huo dan dengan keras. Jika dia bisa melakukannya, menyerang lukanya akan selalu menjadi pilihan terbaik. Dengan suara, retak, rahang Huo dan langsung terpelintir, dan tulang-tulangnya dipatahkan dengan paksa. Sangat menakutkan. Penglihatan Huo dan menjadi hitam, tetapi nalurinya yang kuat tidak menyerah untuk menyerang. Lengan pertahanannya segera meraih pergelangan tangan kanan Luan. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera melepaskan api suci, ingin menggunakan panasnya untuk memaksa Huo dan melepaskannya. Tapi saat ini, Huo dan sama sekali tidak takut akan rasa sakit. Bahkan jika seluruh tangan kirinya terbakar, dia tidak akan melepaskannya. Melihat lawannya tidak melepaskannya, Luan sekali lagi mengangkat kakinya dan langsung menuju dantian Huo dan. Kali ini, Huo dan tidak memblokir. Sebaliknya, dia menarik lengan Luan dan melemparkan dirinya ke depan. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan Luan. Luan kaget saat melihat ini. Oh tidak. Bang. Lutut kirinya membentur dantian Huo dan dengan keras, tapi Huo dan tidak peduli sama sekali. Tangan kanannya meraih bahu Luan, dan tangannya memegang erat tubuh Luan, tidak membiarkannya melarikan diri. Pengkhianat. Pengkhianat. Darah mengucur dari mulut Huo dan dan bahkan menyembur ke wajah dan dada Luan. Wajah Huo dan yang bengkok sangat ganas. Meskipun rahang bawahnya patah, dia masih menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengutuk dan meneriaki Luan. Luan mengerutkan kening. Meski bahu kirinya dicengkram, bukan berarti ia tak bisa melarikan diri. Dia segera mengangkat lengan kirinya dan meninju siku Huo dan dengan tangan kirinya, memaksanya menekuk, menyebabkan lengan kanan Huo dan melemah dan segera melepaskannya. Lalu, dia meninju dada Huo dan dengan tangan kirinya. Dia ingin memaksa Huo dan kembali agar dia bisa melarikan diri secepat mungkin. Bang. Tubuh keduanya langsung terpisah, namun tangan kiri Huo dan masih memegang rat pergelangan tangan kanan Luan, menyebabkan perpisahan itu segera terhenti. Pengkhianat, mati. Mata Huo dan yang berlumuran darah menatap Luan. Luan juga melihat semuanya, dan tatapannya membuatnya merasa sangat terkejut. Lalu, cahaya berdarah yang menyilaukan meledak. Bukan hanya pakaiannya yang berlumuran darah, tapi seluruh energi kematian di tubuh Huo dan juga meledak seketika. Dia tidak menahan diri lagi. Ini berarti kematian. Setelah menggunakan gerakan ini, Huo dan pasti akan mati. Setelah tubuhnya meledak, dia hanya berharap kepalanya bisa bertahan lebih lama, sehingga dia bisa melihat kematian Luan yang menyedihkan dan mati dengan bahagia. Namun dia tidak memiliki kesempatan ini. Jurus ini hanya bisa digunakan satu kali. Saat dia menggunakan bodi eksplosion, dia akan benar-benar mati, termasuk asal mula kesadaran ilahinya. Dengan harga kematian yang sebenarnya, kekuatan ledakan tubuh sangatlah mengerikan. Itu adalah pukulan yang hampir tidak melukai, dan langsung menelan tubuh Luan. Pada saat ledakan tubuh, Luan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membentuk pertahanan es hitam. Pada saat yang sama, dia membalikkan tubuhnya ke samping, membiarkan sisi kanannya menanggung beban ledakan. Gemuruh. Cahaya berdarah menyapu langit, segera meledakan lautan selebar lebih dari seratus ribu kaki. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, seluruh tubuh Pangeran Ki bergetar. Dia tidak lagi peduli dengan luka di kaki depannya dan segera bergegas menuju ledakan dengan kecepatan penuh. Ledakan. Energi di sekitar tubuhnya secara paksa menahan dampak ledakan. Tubuh besar macan putih bergegas menuju cahaya berdarah, dan energi dahsyat menyapu ke dalam. Dia dengan panik mencari sosok Luan melalui persepsinya. Temukan dia. Tubuh besar macan putih segera bergegas turun, bergegas ke depan sosok yang terhempas oleh ledakan dan jatuh ke kejauhan. Ia menggunakan kekuatannya yang paling lembut untuk menangkapnya. Macan putih memandang Luan di depannya, dan tubuhnya bergetar hebat. Gelombang kepanikan melanda hatinya. Sisi kanan tubuh Luan tidak hanya hancur parah, tapi juga tidak ada daging yang tersisa. Lengan kanan dan tulang rusuk kanannya terbuka seluruhnya, begitu pula separuh kepalanya. Darah dengan cepat mengaburkan tulang putihnya. Mengaum. Pangeran Ki begitu cemas hingga ia langsung meraum, bahkan menangis. 3129. Dalam pusingnya, tidak ada apa-apa. Luan merasa seolah-olah berada di ruang khusus, tapi dia tidak bisa membuka matanya. Bahkan jika dia memaksakan diri untuk membuka matanya, semua yang dia lihat sangatlah kabur, sangat buram sehingga dia hanya bisa melihat warna. Begitu banyak warna. Luan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa melihat semuanya melalui matanya yang buram. Dia bahkan tidak dapat mengingat apa yang dialami dan tidak tahu di mana dia berada. Sangat sulit baginya untuk berpikir. Apa warna-warna ini? Warna kematian. Bahkan dalam kesadaran yang kabur, Luan secara naluriah berpikir ke arah kultifasi. Mungkinkah warna-warna ini berhubungan dengan kekuatan? Bisakah itu meningkatkan kekuatannya? Namun, otak Luan benar-benar tidak bisa bekerja. Dia terpaksa memejamkan mata, seolah dia bisa mendengar suara kehidupannya mengalir. Dia ingin istirahat, tapi dia tidak ingin kehilangan kesadaran. Dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Tujuan istirahat adalah untuk membuka kembali mata dan melihat apa warna-warna tersebut. Luan membuka matanya lagi. Warnanya masih buram, tapi sedikit lebih jernih dari sebelumnya. Selain warna, dia juga sepertinya bisa melihat beberapa garis. Garis-garis ini tidak statis, seolah-olah bergerak perlahan. Meskipun gambarnya sangat buram, dia hampir tidak dapat melihat bahwa garis-garis ini bergerak menurut pola tertentu, tetapi sepertinya ada sesuatu yang hilang dan tidak dapat bergerak. Apa ini tadi? Kenapa dia melihat pemandangan seperti itu? Berusaha keras untuk melihat, Luan menjadi semakin lelah. Di bawah tekanan pingsan kapan saja, dia menutup matanya lagi. Setelah istirahat, dia membukanya kembali. Kali ini, dia hanya melihat kegelapan. Semua warna telah hilang, hanya menyisakan kegelapan. Tapi dia tidak tahu kenapa, setelah mengalami kejadian tadi, Luan secara naluriah merasakan perasaan, yang membuatnya berpikir bahwa kegelapan ini memiliki cacat. Meski terlihat seperti kegelapan tak berujung, sepertinya ada sesuatu yang hilang dan tidak terlihat lengkap. Bagaimana bisa ada perasaan seperti itu? Luan menatap kegelapan, mencoba melihat apa yang hilang dalam kegelapan, tapi kegelapan sepertinya menelannya, membuatnya tenggelam semakin dalam, dan kesadarannya menjadi semakin kabur. Oh tidak. Luan tidak bisa menghentikan hal ini terjadi. Dia hanya bisa merasakan kesadarannya menjadi semakin kabur, dan akhirnya, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Di dalam laut pengetahuan, asal rasa ilahi tiba-tiba terbangun dan membuka matanya. Luan segera melihat sekeliling. Ketika dia melihat lingkungan sekitar yang familiar dan energi hitam yang meresap, dia segera menarik nafas dalam-dalam. Asal mula lautan kesadaran. Segera, kenangan membanjiri pikirannya. Luan segera menyadari bahwa dia belum mati. Ini membuatnya sangat bersemangat. Dia segera terbang menuju pintu asal laut pengetahuan. Ketika dia membuka pintu dan melihat keluar, hatinya tenggelam. Benar saja, lautan kesadarannya rusak para akibat ledakan tersebut dan hancur total. Bukan hanya lautan kesadarannya, tetapi bahkan lautan asal kesadarannya pun memiliki retakan yang jelas. Tampaknya asal lautan kesadarannya telah memperbaiki dirinya sendiri saat dia tidak sadarkan diri. Jika demikian, warna apa yang saya lihat sebelumnya. Setelah lautan pengetahuan dihancurkan, hanya asal rasa ilahi yang dapat mempertahankan kesadaran, dan asal rasa ilahi seharusnya hanya dapat melihat segala sesuatu di dalam lautan pengetahuan. Tempat ini gelap gulita, jadi bagaimana bisa ada begitu banyak warna? Aneh. Luan bingung, tapi prioritas utamanya sekarang adalah membangun lautan kesadarannya. Dia tidak tahu seperti apa situasi di luar, jadi dia harus bangun dulu. Luan segera mulai membangun lautan kesadarannya. Dengan pemahaman Luan tentang ruang angkasa saat ini, kecepatan membangun lautan kesadarannya telah meningkat pesat. Sekalipun lautan kesadaran guru surgawi tingkat 9 lebih besar, namun tetap sama. Divine Sense-nya sendiri memiliki energi gelap khusus, sehingga dua kali lebih mudah untuk membangun laut kesadarannya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Luan telah menyelesaikan pembangunan lautan kesadarannya dan melepaskan sejumlah besar rasa ilahi ke dalam lautan kesadarannya untuk berkomunikasi dengan tubuhnya. Jadi, kenyataannya, mata Luan bergerak sedikit, lalu dia membukanya dengan paksa. Cahaya bersinar di matanya, dan pada saat yang sama, suara gembira dan gembira terdengar. Dia segera berkata, suaminya sudah bangun. Itu suara Mei Yi. Luan sedikit mengernyit dan memaksa matanya untuk terbuka sepenuhnya. Setelah beradaptasi dengan cahaya, dia bisa melihat pemandangan di depannya dengan jelas. Ketujuh wanita itu berkumpul di samping tempat tidur, memandangnya dengan cemas dan gembira. Ketujuh wanita itu berdiri berjajar di samping tempat tidur. Meski tidak pantas, Luan tetap terpesona dengan kecantikan mereka. Namun, pemikiran ini hanya terlintas di benaknya. Luan merasa pusing, tapi tubuhnya tidak merasakan sakit apapun. Dia mencoba untuk bangun, dan Yao segera membantunya berdiri dan duduk di tempat tidur. Tubuh Luan baik-baik saja, tetapi komunikasi antara lautan kesadarannya dan tubuhnya tidak stabil untuk sesaat. Saat ini, dia sudah berganti pakaian. Dia melihat tangan kanannya dan mengangkatnya untuk menyentuh pipinya. Sentuhannya halus. Semuanya dipulihkan, seperti yang diharapkan dari Ki abadi. Kenapa aku kembali? Luan memandang ketujuh wanita itu dan bertanya, di mana pangeran Ki? Dan orang dari Rasroh itu? Ketujuh wanita itu tidak menjawab, namun mata mereka menjadi semakin merah. Air mata semua orang mengalir di mata mereka, siap jatuh kapan saja. Melihat pemandangan ini, Luan tidak tahu harus berkata apa sejenak. Alasan mengapa dia menyebutkan misi tersebut adalah untuk mengalihkan pikiran ketujuh wanita tersebut dan tidak terlalu sedih. Namun sepertinya ia gagal dan membuat ketujuh wanita itu semakin sedih. Benar sekali, ketujuh wanita itu memang sangat sedih. Pangeran Ki secara alami memiliki formasi teleportasi yang mengarah langsung ke markas. Menghadapi Luan, yang kehidupan atau kematiannya tidak diketahui, pangeran Ki tidak punya cara untuk menyelamatkannya. Dia tahu bahwa cincin Luan berisi pil abadi, tetapi cincin semoku hanya bisa dibuka dengan Ki abadi. Dia tidak bisa mengeluarkan pil abadi. Dalam keputus asaannya, orang yang langsung dia pikirkan adalah Yao. Dia harus segera membawa Luan ke Yao. Bahkan jika dia tidak melindungi Luan dengan baik dan akan menerima kebencian dari ketujuh wanita itu, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Luan. Dengan demikian, Luan yang sangat menyedihkan muncul di depan ketujuh wanita itu. Darah menetes kemana-mana. Ketika ketujuh wanita itu melihat Luan yang tidak lagi tampak seperti manusia, beberapa dari mereka langsung menangis dan meratap. Mereka tidak bisa merasakan aura Luan sama sekali, dan mengira Luan sudah mati. Meskipun Yao sangat sedih dan merasa seperti akan pingsan, dia segera mengeluarkan pil abadi dari cincinnya dan mengirimkannya ke mulut Luan. Kekuatan penyembuhan dari pil abadi yang disempurnakan oleh ibunya jelas berada di atas kekuatannya sendiri. Namun, dia tidak berhenti karena hal ini. Sebaliknya, dia segera mengerahkan ki abadi yang paling kuat dan tertinggi, yang dipenuhi dengan aura suci. Dikombinasikan dengan efek pil abadi, dia mengobati luka Luan dengan sekuat tenaga. Kekuatan Yao ditransfer ke setiap bagian tubuh Luan, termasuk pembuluh darah, organ dalam, dan bahkan kepalanya. Di bawah aura suci Yao, bahkan kekuatan pil abadi tampaknya telah mengalami perubahan, menjadi lebih kuat dan mempercepat pemulihan luka Luan. Dalam waktu kurang dari 10 napas, tubuh Luan pulih dengan cepat. Meskipun kulitnya berlumuran darah, dia tidak terlihat berbeda dari keadaan normalnya. Lebih penting lagi, detak jantung Luan yang sangat lemah akhirnya bertahan dan tidak berhenti. Jika dia bermain-main lebih lama, jantungnya akan benar-benar berhenti berdetak, dan jantung yang berhenti karena luka parah tidak dapat diselamatkan. Untungnya, Luan berhasil mempertahankan separuh hidupnya, namun masih ada separuh yang belum kembali. Adapun sisa separuh hidupnya, itu akan bergantung pada kemampuan Luan sendiri untuk merebutnya kembali. Ketujuh wanita itu tetap berada di sisi Luan, dan tidak ada yang mau pergi. Melihat penampilan ketujuh wanita itu, Luan merasa sangat tertekan dan berkata dengan lembut, jangan menangis, aku baik-baik saja. Akan lebih baik jika Luan tidak berbicara, tapi begitu dia membuka mulutnya, dia membuat mereka semakin menangis. Luan tidak tahu berapa kali dia mengatakan, aku baik-baik saja, tapi itu tidak memberikan efek menenangkan sama sekali. Ketujuh wanita itu benar-benar menangis, menyebabkan Luan bingung. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berani. Dia takut semakin banyak dia berkata, semakin banyak kesalahan yang dia lakukan. Dia hanya bisa menutup mulut dan merasa cemas. Ketujuh wanita itu sangat bijaksana. Mereka tahu bahwa suaminya terluka parah dan sudah cukup menderita. Seharusnya merekalah yang menghibur suaminya, bukan sebaliknya. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam, menahan air matanya, menyeka air mata dari wajahnya, dan berkata, suamiku, bagaimana perasaanmu? Bagus sekali, kamu tidak perlu khawatir. Luan berkata dengan santai, dan mengganti topik, menanyakan pertanyaan yang dia khawatirkan, sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri. Tiga hari, Liu Yi berkata dengan suara tercekat. Tiga hari. Luan terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka kalau dia akan pingsan begitu lama. Dia pikir itu hanya akan memakan waktu paling lama setengah hari. Dari kelihatannya, lukanya kali ini sangat serius, dan dia hampir mati. Di mana putri Ki? Luan bertanya lagi. Dia sedang menunggu kabar suaminya di perlombaan Harimau Surgawi. Liu Yi berkata, dia menyalahkan dirinya sendiri. Luan terkejut ketika mendengar ini, dan berkata, pada saat itu, situasinya kritis, dan nyawa putri Ki juga dalam bahaya. Saya mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Putri Ki diserang oleh energi kematian. Apakah dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Yao berkata, pelet ilahi telah mengeluarkan energi kematian. Itu bagus. Luan menghela nafas lega ketika mendengar ini, dan berkata, tunggu aku istirahat sebentar sebelum aku pergi menemuinya. 3.130 Di dalam Bima Sakti, di luar aliran pusat bintang. 200 ribu kaki di bawah tanah, di kantor penghubung spirit Rache, terjadi keheningan yang mematikan. Orang yang bertanggung jawab di sini, Huo Zikiao, Huo Lue, dan bawahan Huo Lue semuanya hadir. Namun, tidak satupun dari mereka yang berbicara, dan suasananya sangat mencekam. Alasannya sederhana, Huo Dan belum kembali. Hari ini sudah hari ke-8. 7 hari telah berlalu. Persyaratan paling mendasar bagi bawahan Huo Lue adalah mematuhi persyaratan waktu dengan ketat. Mereka sama sekali tidak boleh melanggar waktu misi, apalagi Huo Dan. Huo Dan pasti tidak akan melanggar perintah. Dengan kata lain, sesuatu telah terjadi. Kemungkinan besar Huo Dan telah ditangkap musuh atau mati. Huo Lue tidak khawatir musuh akan bisa mendapatkan apapun dari Huo Dan. Dia sangat yakin dengan kesetiaan Huo Dan, tetapi meskipun Huo Dan tidak mengatakan apapun, musuh mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk. Kegagalan Huo Dan tidak hanya berarti dia telah kehilangan bawahan penting, tetapi juga berarti dia telah memperingatkan musuh lagi. Sejujurnya, kegagalan Huo Dan benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Bos, salah satu dari mereka bertanya ragu-ragu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Rencananya tetap sama. Ikuti rencananya, kata Huo Lue dengan suara rendah, tapi kami akan menunda eksekusi terakhir sampai dia menurunkan kewaspadaannya. Ya, orang itu langsung berkata. Tidak lama kemudian, semua orang meninggalkan kantor, hanya menyisakan Huo Lue. Kematian Huo Dan bukanlah cedera serius baginya, namun sayangnya, Huo Dan belum dapat mengirimkan kembali informasi apapun. Dalam pertempuran, informasi adalah yang paling penting. Satu-satunya arti kematian Huo Dan adalah untuk memberitahunya bahwa pembunuhan yang sembrono tidak akan berhasil dan dia harus melakukannya secara perlahan. Jika, jika dia benar-benar tidak dapat membunuh Luan pada akhirnya, dia secara pribadi akan mengambil tindakan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua jam kemudian, di wilayah Harimau Surgawi. Sosok Luan tiba di ruang bawah tanah, masih sangat berhati-hati. Dia hanya muncul setelah mengamati bahwa tidak ada kelainan di ruang sekitarnya. Musuh kemungkinan besar akan menggunakan kecerobohannya setelah kemenangannya untuk menyerang lagi. Luan pasti tidak akan membuat kesalahan ceroboh seperti itu. Luan melepaskan auranya dari terowongan, yang langsung dirasakan oleh Raja Ki di tanah. Raja Ki segera bergerak, dengan cepat memasuki ruang bawah tanah melalui terowongan dan tiba di depan Luan. Melihat keadaan normal Luan, Raja Ki buru-buru bertanya, bagaimana lukamu? Aku baik-baik saja, kata Luan sambil tersenyum. Mendengar perkataan Luan, Pangeran Ki akhirnya menghela nafas lega. Hatinya, yang telah melayang di udara selama tiga hari, akhirnya merasa tenang. Selama tiga hari ini, dia sangat menyalahkan dirinya sendiri. Dia ingin pergi ke Ice Fire Union tetapi tidak berani. Bagaimana dengan luka Pangeran Ki? Apakah ada masalah? Luan bertanya. Saya baik-baik saja. Pangeran Ki menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar-benar membuatku takut. Lain kali, meskipun aku dalam bahaya, aku tidak akan membiarkanmu mengambil tindakan. Senyuman Luan semakin lebar saat mendengar ini. Dia tahu bahwa Pangeran Ki sangat mengkhawatirkannya, tetapi dia tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat Pangeran Ki dalam bahaya. Setelah memastikan bahwa Pangeran Ki baik-baik saja, Luan punya tujuan lain datang ke sini. Momong-momong, apakah orang itu meninggalkan mayat? Luan bertanya. Tidak, saat aku bergegas menyelamatkanmu, aku tidak merasakan tubuhnya. Mungkin sudah hancur berkeping-keping. Mendengar kata-kata Pangeran Ki, Luan merasa sedikit kecewa. Jika orang itu masih memiliki mayat, mungkin masih ada informasi. Paling tidak, cincin interspatial orang itu bisa tertinggal. Mungkin ada beberapa informasi penting di dalamnya. Namun, saya kembali berkali-kali dalam tiga hari terakhir untuk melihat apakah saya melewatkan sesuatu. Laut di sana tidak terlalu dalam. Kedalamannya hanya sekitar 13 ribu kaki. Aku masih bisa menahannya, kata Pangeran Ki. Hati Luan bergetar saat mendengar ini. Dia segera bertanya, Pangeran Ki, apakah Anda menemukan cincin interspatial? Aku tidak melakukannya. Pangeran Ki menggelengkan kepalanya dan berkata, selama pertempuran, bahkan dasar laut pun runtuh. Bahkan jika ada cincin interspatial, kemungkinan besar cincin itu terkubur di bawah tanah. Terlalu sulit untuk menemukannya. Setidaknya, aku tidak menemukannya. Temukan. Petik 2. Petik 2. Namun, aku menemukan senjatanya, kata Pangeran Ki. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia langsung teringat pada sepasang sabit. Pangeran Ki membuka cincin interspatialnya dan segera mengeluarkan senjatanya. Luan mengambil sabitnya. Bahkan sekarang, ia masih mengeluarkan energi kematian dalam jumlah besar. Sabit itu terasa berat di tangannya. Hanya dari merasakannya di tangannya, dia tahu bahwa itu pasti senjata berkualitas tinggi. Senjata ini sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari cakarku, kata Pangeran Ki dengan serius. Senjata ini tidak sebanding dengan kekuatan musuh. Saya tidak percaya musuh bisa begitu kaya. Status musuh ini mungkin tidak rendah. Luan mengangguk. Dia tentu saja mempercayai penilaian Pangeran Ki. Lihatlah bagian bawah kedua senjata ini. Lanjut Pangeran Ki. Luan terkejut. Dia segera mengangkat bagian bawah kedua sabitnya. Dia segera menemukan bahwa ada dua pola yang sangat rumit yang terukir di bagian bawah pegangannya. Lebih tepatnya, itu lebih seperti kata-kata. Bagian bawah kedua sabit itu diukir dengan kata-kata yang persis sama, tapi Luan tidak mengenalinya. Bagaimanapun, Rasroh memiliki peradaban yang sangat berbeda dari umat manusia. Luan tidak tahu bahasa Rasroh. Dia tidak tahu apakah Sengoku punya buku tentang bahasa Rasroh. Jika tidak, dia harus menunggu kunjungan Fuyu berikutnya. Ambil kembali senjata ini dan pelajari secara perlahan. Aku tidak suka auranya. Jika kamu memasukkannya ke dalam cincinku, itu akan mempengaruhi hal lain, kata Pangeran Ki. Luan mengangguk dan memasukkan sabit ke dalam cincinnya. Apakah para naga tahu kalau aku terluka? Luan bertanya. Mereka seharusnya tidak mengetahuinya, kata Pangeran Ki. Saya tidak memberi tahu mereka. Bahkan orang-orang saya tidak tahu bahwa Anda terluka. Itu bagus. Luan mengangguk. Dia khawatir kecelakaan yang begitu cepat akan mempengaruhi kerja sama mereka dan membuat para naga berpikir bahwa musuh terlalu kuat. Kerja sama sebaiknya dilakukan secara perlahan. Tidak perlu terburu-buru. Luan bertanya pada Pangeran Ki tentang detail pertempuran itu. Setelah mengetahui bahwa musuh telah menggunakan begitu banyak alat pertahanan, dia kembali ke rumah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, ICV Reunion. Ketika sosok Luan muncul begitu saja di kantor, tubuhnya bergetar. Tidak hanya tujuh wanita di kantor, tetapi yang lebih penting. Fuyu juga ada di sana. Dia baru saja memikirkan Fuyu. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini ketika dia kembali. Kejutan tak terduga ini membuatnya sangat bahagia. Dia segera berjalan ke depan Fuyu dan berkata dengan penuh semangat, kamu kembali. Siapa lagi selain Fuyu? Dia mengenakan jubah biru muda dan memiliki penampilan yang melampaui ketujuh wanita itu. Ketujuh wanita itu semuanya berdiri. Saat Luan berjalan di depan mereka, Fuyu juga berdiri dengan lembut. Dia juga sangat senang melihat Luan. Namun, Fuyu tidak mengekspresikan dirinya seperti yang dilakukan Luan. Sebaliknya, dia bertanya langsung, saya dengar kamu sudah bertarung dengan orang-orang Rasroh dua kali. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia memandang ketujuh wanita itu dan melihat ekspresi mereka agak canggung. Jika mereka tidak menyembunyikan apapun dari Luan, maka satu-satunya orang yang bisa membuat mereka melakukan hal yang sama adalah Fuyu. Mereka tidak berani berbohong kepada Fuyu. Apapun yang ditanyakan Fuyu, ketujuh wanita itu hanya bisa menjawab dengan patuh. Bahkan Liu Yi pun sama. Itu benar, Luan mengangguk ringan dan berkata, hanya dua kali. Ketujuh wanita itu telah menceritakan kisah umum kepada Fuyu, tetapi Fuyu ingin mendengar detailnya, terutama pertempurannya. Agar ketujuh wanita itu tidak khawatir, Luan tidak menyebutkan kesulitan pertempuran itu. Tidak ada artinya mengatakannya, dan itu hanya akan membuat ketujuh wanita itu semakin khawatir. Namun, Fuyu berbeda. Melalui urayan Luan, Fuyu dapat menyimpulkan banyak hal. Saya ingin mendengar proses pertempurannya, kata Fuyu. Luan tercengang. Dia tahu bahwa prosesnya sangat berharga, tetapi ketujuh wanita itu ada di sini. Setelah memikirkannya, Luan tidak punya alasan untuk membiarkan ketujuh wanita itu pergi. Dia hanya bisa menggambarkan proses dua pertempuran itu secara detail di depan ketujuh wanita itu. Terakhir kali, saat dia bertarung dengan orang-orang rasroh, energi emaslah yang menyelamatkan hidupnya. Kali ini, saat dia bertarung dengan orang-orang rasroh, Luan menjelaskan teknik, senjata, dan perlengkapan pertahanan lawan. Ketika Fuyu mendengar tentang pertempuran itu, alisnya perlahan menyatu. Kamu mendapatkan senjatanya, Fuyu bertanya, keluarkan dan berikan padaku. Luan segera mengeluarkan sabit dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Fuyu. Fuyu tidak peduli dengan energi kematian yang terus-menerus keluar dari sabitnya dan langsung memegangnya di tangannya. Sepertinya ada beberapa kata di balik senjata itu, Luan segera berkata. Lihatlah. Fuyu mengangkat bagian bawah senjatanya. Ketujuh wanita itu melihatnya. Itu memang sebuah pola aneh yang tidak mereka kenali. Namun, mata Fuyu yang berbintang tiba-tiba menjadi sangat serius. Luan melihat reaksi Fuyu dan segera memastikan bahwa Fuyu mengenali polanya. Dia segera bertanya, apa ini? Fuyu mengangkat kepalanya, matanya yang berbintang dipenuhi rasa tidak percaya dan serius. Setelah dua tarikan napas penuh, dia berkata, huo. Terima kasih telah menonton!